Pendekar Pemetik Harpa Jilid 20 Dalam waktu singkat terasa angin kesiur menerjang tiba, tahu-tahu Tan Ciuok Sing di kiri dan L.N. San di kanan sudah menyergapnya bersama. Walau orang ini boleh terhitung jago kosan, namun bila dibanding Komandan Gilim Kun Bok Sukiyat dan Kepala Barisan Bayangkari Hau Kian Seng masih kalah jauh, Padahal taraf kepandayan Tan Ciuok Sing kira-kira sembabat dengan Bok Sukiyat, cukup Tan Ciuok Sing seorang sudah mampu membekuk dia, apalagi ada L.N. San membantunya. Akibatnya meski dia melawan sekuat tenaga, hanya tiga gebrak dia mampu melawan, kontan dia terpukul roboh oleh Tan Ciuok Sing, celakanya dia pun tidak sempat bersuara minta tolong. Tapi waktu tubuhnya jatuh masih mengeluarkan suara gedubukan, suaranya jelas lebih keras dari metu uang yang jatuh tadi. Bagenda raja yang sedang asyik membaca di kamar bukunya pun mendengar suara gedubukan ini. Dengan kaget dia meletakkan laporan dinas yang dibacanya, tanyanya kepada seorang taikam di sampingnya, Sio Cucu, kau dengar tidak? Barusan tim mendengar seperti ada benda apa yang jatuh di luar. Sio Cucu Sibong bernama Tid, salah seorang taikam berkuasa yang paling dipercaya dan disayang baginda, ambisinya besar, pandai menjilat dan berusaha untuk menyampaikan suatu permintaan tertentu kepada baginda raja. Katanya, biar hamba keluar melihatnya, mungkin sesuatu yang jatuh tertiup angin kencang. Tiga wisu yang dinas jaga malam ini dilanggakek semua berkepandayan tinggi, baginda tidak usah khawatir apa-apa. Baginda raja berkata, tim yakin takkan ada sesuatu yang terjadi, baiklah tak usah kau keluar melihatnya. Terima kasih baginda, ucap bong Tid. Baginda berkata pula, barusan tim ada membaca sebuah laporan, baru aku tahu di luar ternyata telah terjadi sesuatu yang menggemparkan, tapi tim masih dikelabui sejauh ini. Tim jadi ingat rencana yang pernah kau usulkan beberapa hari yang lalu, jikalau di luar kekuasaan kepala bayangkari didirikan lagi sebuah badan yang dinamakan Setio, em, ya, rencana ini, rencana ini. Harap baginda periksa dengan baik, lekas bong Tid mengumpak, maksud hamba adalah supaya baginda lebih banyak memilih orang kepercayaan untuk disebar matukuping, matumata, ternyata Setio atau suatu badan intelijen yang akan dipimpin sendiri oleh bong Tid. Bukan saja kekuasaan dan operasinya hendak menandingi kepala bayangkari yang paling berkuasa di seluruh bilangan istana, dia pun ingin memiliki kekuasaan besar untuk membunuh dan menghukum siapa saja yang dinilainya perlu dihukum atau dibunuh. Belum habis mereka berbicara mendadak biang daun pintu tau-tau menjeplak keras didorong orang dari luar. Orang yang menerjang masuk jelas adalah Tan Tsiok Sing dan Insan berdua. Bong Tid mementak, Hoan Tiong Chu, keparat gila kau? Ada urusan apa kau menerjang? Hoan Tiong Chu adalah jago kosin yang jaga di luar kamar dan ditutup oleh Tan Tsiok Sing dengan timpukan matu uang tadi. Tapi setelah melihat jelas siapa yang menerjang masuk ternyata muda mudi, yang laki bukan Taikam dan yang perempuan juga bukan Dayang, maka mulutnya yang memangnya berkau itu seketika melompong lebar tak kuasa meneruskan kata-katanya. Waktu Tan Tsiok Sing menegas, Baginda Raja ternyata adalah pemuda yang berusia 25 atau 26 tahun, sementara Taikam yang dipanggil Siau Cucu yang bernama Bong Tid berusia sekitar 30-an. Baginda Raja kelihatan jauh lebih tenang dan tabah, bentaknya, siapa kalian? Untuk apa main terjang ke kamar buku tim perlu diketahui Baginda Raja bernama Chu Kian Sin, bila dinilai sesungguhnya Raja ini tidak begitu jelek. Sejak umur 18 tahun dia dinobatkan sebagai Raja, tahun 1465, belum lama setelah dia mencuci bersih nama baik Ihqian yang pernah menjabat sekretaris militer di waktu ayah Bagindanya dulu menjadi Raja, sayang nasib Ihqian amat jelek, akhirnya dia mati oleh komplotan Dorna yang memfitnahnya. Karena Chu Kian Sin, Raja, ini pernah melakukan perbuatan yang mulia ini maka Liokun Lun, dan Lem Isu mempunyai kesan yang cukup baik dan menaruh angan-angan kepadanya. Tapi sayang sekali semakin dewasa dia justru semakin lemah hati dan mudah dijilat, segan menggunakan otak sehingga Kawanan Dorna memperoleh kesempatan untuk berkomplot dan pegang kuasa untuk mengelilinginya, dia dianjurkan hidup foya-foya dan dimabuk kesenangan, sehingga akhirnya dia menjadi Raja Bulan-bulanan dan dijadikan boneka oleh Kawanan Dorna yang berkuasa. Belakangan setelah dia mengangkat bongtip dan mempercayakan dia mendirikan setio, dia lebih diperalat untuk memberantas para pembesar yang setia dan jujur, sehingga pemerintahannya semakin bobrok. Ini terjadi di belakang hari, di sini kami tidak bercerita berkelanjangan. Meski berwatak lemah, betapapun dia seorang Raja sedikit banyak masih punya wibawa, kini dengan menabahkan hati dan membentak, padahal jantungnya berdebur keras, sehingga sikapnya masih kelihatan tenang dan agung sebagaimana seorang Raja, jelas dia jauh lebih tenang dibanding bongtip yang sudah gemetar di pinggir sana. Bagenda boleh tidak usah takut, ujar Tan Tsiok Sing, ada urusan penting yang ingin kami sampaikan kepada paduka, jadi tak usah dibuat khawatir. Di kalatan Tsiok Sing bicara, Insan sekali berkelebat telah menubruk ke arah bongtip serta menutup hiat sonia. Beluk kontan bongtip terkulai roboh tidak ingat diri. Baru sekarang Cuk Yan Sin ambil perhatian, dilihatnya Insan adalah seorang gadis belia yang cantik rupawan, tapi gadis rupawan ini ternyata tega turun tangan sekeji dan selia hai ini, mau tidak mau dia kaget dan jari pula. Kau, kau bilang tidak bermaksud jahat, lalu, kenapa kalian melukai taikam yang mendampingiku? Sesaat kemudian baru Cuk Yan Sin kuasa bertanya dengan gelagapan. Lekas Insan berlutut, katanya, mohon paduka suka memaafkan kekurang ajaran hamba, soalnya urusan yang hendak kami laporkan teramat penting dan hanya paduka saja yang boleh tahu. Terpaksa hamba bertindak kasar menutup hiat sup penidur taikam ini. Setelah 12 jam, dia akan siuman sendiri. Melihat orang menyembah dan memberi hormat selayaknya, legalah hati Cuk Yan Sin, katanya, Nona memiliki kepandayan setinggi ini, sungguh jarang terlihat oleh ku. Baiklah kuampuni kesalahanmu, Silahkan bangun, Nona, kau belum menjelaskan kepada tim, siapakah sebenarnya setelah rasa jerinya sedikit tawar, mau tidak mau dia jadi kepincut melihat kecantikan Insan, diam-diam dia membatin, Nona manis ini cantiknya bagai kembang, lebih jelita dari selir yang beberapa hari yang lalu kugauli. Insan adalah gadis polos dan suci murni, sedikit banyak dia masih membawakan wataknya yang kekanak-kanakan, mana dia tahu bahwa Seng Raja padahal kepincut oleh kecantikannya, melihat orang kesimah mengawasi dirinya tak tertahan di acekikik geli, katanya, waktu kecil dulu hamba pernah bertemu dengan Baginda, tapi Baginda pasti sudah lupa. Cuk Yan Sin terheran-heran, katanya, kau pernah melihat tim, jadi, kau, siapakah kau? Insan berkata, kakeku adalah bu Conggoan Injong, ayahku adalah Inhauu pernah menjabatku komandan Gilinkun. Waktu kecil pernah ayah membawaku bermain-main di Siahauan, waktu itu kebetulan Baginda sedang naik perau memetik buah teratai di telaga buatan bersama beberapa dayang, ayah memberitahu padaku bahwa kau adalah Taichu, pangeran. Cuk Yan Sin tertawa, katanya, oh, jadi kau ini cucu Injong, putri Inhauu. Kaketmu dulu amat berjasa terhadap ayah Baginda Almarhum, sayang ayahmu tidak mau bekerja untuk tim. Apakah ayahmu baik-baik saja? Terima kasih akan perhatian Baginda, sayang sekali ayah telah lama meninggal. Sayang, sayang sekali, apakah kau punya saudara ayah ibuku hanya melahirkan aku seorang? Wah harus disayangkan. Mengingat kau adalah keturunan pembesar setia, sebetulnya tim ingin menganugerahi jabatan dalam kalangan pemerintahan untuk sana kadangmu, sayang keluargamu tiada lelaki yang bisa menerima anugerahku ini. Tapi pembesar perempuan sekarang juga sudah umum, bagaimana kalau kau tinggal di istana menjadi pembesar perempuanku yang utama? Apalagi ilmu silatmu amat bagus, kau boleh menjadi pengawal pribadiku, bila senggang boleh kau wajarkan kepandayan kepada para dayang dan selirku supaya mereka pandai menjaga diri. Terima kasih atas penghargaan Baginda, aku tidak ingin jadi pembesar. Bicara soal kungfu, dibanding tanto aku ini, aku masih kalah jauh, bila Baginda ingin dibantu orang yang berkepandayan tinggi. Agaknya Chu Kian Sin tidak senang dan tidak sabar mendengar Insan mengangkat orang lain, segera dia menukas, soal lain biarlah dibicarakan nanti. Tim ingin tanya, padamu, apa kehendakmu? Kalau tidak jadi pengawal, lalu, kau jadi, jadi. Belum terpikir olehnya anugerah apa yang tepat untuk dia berikan kepada Insan, Tan Chok Sing yang menunggu di samping sejak tadi juga sudah tidak sabar lagi, pikirnya, Baginda lalim ini ternyata suka mengurus tetek bengek, kenapa tidak diagunakan otaknya, tengah malam buta rata kami menyelundup ke tempat kediamannya yang terlarang dan terjaga ketat. Memangnya hanya ingin ajak ngobol sama kau mengingat waktu amat mendesak, dia tidak peduli apakah tindakannya kurang ajar atau merendahkan derajat Baginda, segera dia tampil ke muka serta menjurah, katanya, Sio Bin, rakyat jelata, Tan Chok Sing, ada urusan penting ingin lapor kepada paduka yang mulia, mohon maaf akan kelancangan kami ini. Dia hanya menjurah tanpa berlutut, menurut aturan zaman itu, pemberian hormat itu ditujukan kepada sesama orang yang setingkat. Jadi kalau diusut menurut perundang-undangan kerajaan, boleh dikatakan Tan Chok Sing sudah melanggar aturan yang patut dihukum penggal kepala karena dianggap kurang ajar terhadap rajanya. Karuan Cukian Sin gusar, bentaknya, memangnya matamu tidak melihat Tim sedang berbicara dengan Nonain ini. Kau ada keperluan apa boleh dibicarakan nanti. Kalau tidak kau keluar saja, biar Nonain mewakili kau bicara saja, jikalau ada wisu di dekatnya, tentu dia sudah suruh pengawalnya membekuk Tan Chok Sing. Aku tahu, bantah Tan Chok Sing, urusanku teramat penting dan tidak boleh ditunda-tunda, jikalau Baginda tidak selekasnya memberi putusan dan bertindak membereskannya, kemungkinan kawanan Dorna akan bergerak lebih dulu. Insan berkata dengan tertawa, Tanto aku ini berwatak berangasan, Baginda, mohon kau maafkan kelancangannya. Tapi apa yang dikatakan memang benar. Cukian Sin lantas melirik dingin ke arah Tan Chok Sing, katanya, Oh, jadi kau mau laporan apa terhadap Tim? Siapa itu pembesar Dorna? Coba jelaskan. Tan Chok Sing berkata, Kedatanganku ini demi memperjuangkan kepentingan rakyat jelata. Bicara soal mengadu, bolehlah dikata mengadu untuk memperjuangkan nasib rakyat. Tapi lebih penting lagi adalah demi kepentingan tanah air di mana sekarang paduka berkuasa. Seharusnya aku harus melampirkan surat laporan, namun khawatir kawanan Dorna juga ada kaki tangan di dekat Baginda, maka terpaksa kami memberanikan diri menghadap langsung kemari. Pembesar Dorna itu adalah, sampai di sini dia ulur jari tengah tangan kanan, lalu menggores huruf di permukaan meja tulis Raja, nama orang yang ditulisnya dengan gaya indah dan kuat itu adalah Liong Bun Kong. Meja yang licin mengkilap terbuat dari kayu cendana yang keras itu ternyata tergores dalam oleh gerakan jari tangan Tan Chok Sing, melihat demontrasi kehebatan ilmu jari Tan Chok Sing ini, Cukian Sin seketika berdiri mematung, sekujur badan menjadi dingin lemas seperti diguyur air dingin, otaknya yang kepincuk oleh kecantikan insan tadi seketika sadar. Diam-diam dia membatin, mereka datang bersama, sikap insan begitu mesra terhadap anak muda ini, agaknya hubungan mereka tentu sudah teramat intim. Bocah ini dapat menggores huruf di permukaan meja, jikalau jarinya yang sekeras baja itu mengetok tubuh Tim, wah pasti celaka aku ini, mengingat kedudukan dan situasi yang dihadapinya sekarang, seolah-olah dirinya sudah berada di genggaman bocah sitan ini, mana berani dia bertingkah dan unjuk kewibawaan sebagai seorang raja? Insan tertawa, katanya, to aku di meja baginda kau menulis nama pembesar dorna itu, apakah kau tidak takut dilihat orang lain? Apalagi meja baginda ini begini antik, setelah kau gores dengan huruf-huruf pembesar keparat itu menjadi lenyap nilai keantikannya, selanjutnya tentu tak bisa dipakai lagi, sungguh sayang. Kukira tidak jadi soal, biarlah aku hapus saja, ujar Tan Tsiok Sing, sekenanya telapak tangannya menghapus di permukaan meja, eh, seperti main sulap belaka, ketiga goresan huruf itu ternyata lenyap tak berbekas lagi, namun di permukaan meja bertumpuk serbuk halus. Setelah membersihkannya, Tan Tsiok Sing berkata, permukaan meja ini terpaksa ku hapus sedikit dekuk ke bawah dan tidak rata lagi, untuk ini harap baginda memberi maaf. Karuan semakin ciutnya licu kian sin, cukup lama kemudian baru dia kuasa bicara, itu soal kecil, tak usah dirisaukan. Entah karena apa Hiap Su, cuan pendekar, mengatakan Leong Siang Su, sekretaris Leong, adalah pembesar Dorna? Secara diam-diam dia mengadakan intrik dan menekan surat perdamaian dengan pihak Wat Su. Duta rahasia utusan Wat Su itu masih berada di rumahnya, apakah baginda tidak tahu? Tanya Tan Tsiok Sing. Cukian sin pura-pura kaget, katanya, oh, apa betul ada kejadian itu? Sungguh tim tidak tahu sama sekali. Kalau demikiannya Leong Bun Kong sungguh teramat besar, di luar tahu raja dia berani bertindak di luar garis kekuasaannya. Mohon baginda menghukumnya sebagai penghianat bangsa menjual negara. Tapi apakah Hiap Su bukan mendengar fitnah orang lain? Tanya Cukian sin. Ketahuilah menghukum pembesar tinggi merupakan perkara dinas yang luar biasa, apalagi tim tidak bisa menerima pengaduan sepihak lalu mempercayainya demikian saja, bila kau bisa mengunjukkan bukti dan kenyataan bahwa dia penghianat dan penjual tanah air, barulah hukuman bisa segera dilaksanakan. Baginda menginginkan bukti dan kenyataan, ku kira ini bukan soal sulit, coba baginda periksa inilah surat perjanjian permohonan damai yang ditandatangani oleh Leong Bun Kong sendiri. Cukian sin terima konsep surat permohonan perdamaian itu serta membaca dan memeriksanya dengan seksama, diam-diam hatinya amat kaget dan badan menjadi lunglai, mulut pun terkancing tak mampu bersuara. Dia kaget bukan karena reaksi surat perdamaian ini terlalu merendahkan derajat dan martabat bangsa. Padahal isi dan makna dari surat perjanjian ini sebelumnya sudah diaketawi. Surat-surat yang tadi dia periksa dan baka adalah lampiran surat perjanjian damai dari laporan rahasia Leong Bun Kong atas hasil kerjanya, jadi isi yang tertulis di dalamnya kira-kira sama dengan konsep surat perjanjian yang diserahkan Tan Ciuok Sing kepadanya. Yang membuatnya kaget adalah surat sepenting ini, bagaimana bisa Leong Bun Kong tidak menyimpannya di tempat rahasia sehingga terjatuh ke tangan Tan Ciuok Sing. Agaknya insan dapat merabah jalan pikirannya, katanya, beberapa malam yang lalu kami memperolehnya langsung dari tangan Leong Bun Kong di rumahnya. Dengan metuk kepala kami sendiri kami saksikan Dutra Hasia Wat Su itu menginap di rumahnya, sayang kami tidak berhasil mebekuk Dutra Hasia Wat Su itu. Insan berkata lebih lanjut, tulisan tangan Leong Bun Kong, tentunya baginda cukup mengenalnya, jangan dicurigai bahwa surat yang kami serahkan ini palsu. Jantung Ciuok Yansin benar-benar berdegup keras, lekas dia berkata, Nonain, dua generasi keluargamu adalah pembesar setia terhadap kerajaan, apa yang kau katakan, masa tim tidak percaya. Kalau baginda percaya kami tidak mencurang, coba periksa surat perjanjian itu, apakah tidak terlalu merendahkan? Derajat dan martabat bangsa serta negara, lalu dia serobot surat perjanjian itu dari tangan Ciuok Yansin serta membaca bagian yang penting. Pertama, kerajaan Bing dilarang menempatkan pasukannya di kota Taitong, itu berarti mengosongi dan membuka pintu membiarkan tentara Wat Su masuk tanpa rintangan menduduki tanah kita. Kedua, daerah barat kota Yong Ciu dan utara Leong Ciu diserahkan kepada pihak Wat Su, itu berarti menyerahkan tanah dan rakyat kita kepada musuh di bawah kekuasaan penjajah, tanpa berperang musuh telah menduduki tanah perdikan kita. Ketiga, setiap tahun harus mengirim 300 laksatahil perak sebagai upeti kepada Raja Wat Su, itu berarti darah dan keringat rakyat diperas untuk memperkuat langsung dan perongkosan angkatan perang musuh. Keempat, dinasti Bing diharuskan menggabung kekuatan pasukannya untuk membersihkan perbatasan dan tangan kaum. Sampai di sini sengaja Tan Tsiok Sing merandek, lalu bertanya kepada Cukian Sin, untuk yang keempat ini tentunya Baginda merasa menguntungkan bagi kerajaan di bawah pemerintahanmu bukan? Entah Baginda tahu atau tidak siapakah kaum pemberontak yang akan disapu bersih oleh pihak Wat Su dengan kekuatan pasukan kerajaan kita? Sudah tentu Cukian Sin tahu, tapi mana dia berani terus terang, terpaksa pura-pura tidak tahu, tanyanya, siapa? Tan Tsiok Sing berkata, yaitu Kim Tsu Che Choo Choo San Bin, yang menggabung seluruh kekuatan laskar rakyat membendung beberapa kali intervensi pasukan besar Wat Su. Insan ikut memberi penjelasan, ayah Choo San Bin yaitu Ciu Kian dahulu pernah diangkat sebagai kepala staf pasukan besar yang berkuasa di Taitong dikala ayahmu. Amarhum bertahta dulu, belakangan Ciu Kian dipaksa untuk memerontak oleh kelicikan dan fitnah Hong Tin yang berkuasa waktu itu, walau akhirnya Ciu Kian menduduki gunung mengangkat diri sebagai raja penyamun, namun selamanya. Dia pantang bentrok dengan pihak kerajaan, sejauh ilu dia masih setia dan loyal kepada tanah air dan bangsa serta rajanya. Mereka ayah beranak dua generasi membuka ladang bercocok tanam demi kesejahteraan laskar rakyat yang dipimpinnya, belum pernah mereka membegal dan merampas hak milik pemerintah. Yang diincar selalu adalah milik pihak Wat Su. Baginda, coba katakan, laskar rakyat yang berjuang demi rakyat dan membelat tanah air, bolahkah dianggap sebagai kaum pemberontak? Terpaksa Ciu Kian Sin menanggapi, kalau seperti apa yang kau katakan, sudah tentu tidak boleh dianggap kaum pemberontak. Tan Ciu Xing meneruskan komentarnya, syarat keempat ini justru yang paling keji dan jahat, secara langsung Baginda sendiri harus menghancurkan negara yang dikuasainya. Pendek kata, timbrung nensan, bila Baginda menuruti syarat yang diajukan itu, menandatangani perjanjian ini, itu berarti rakyat dan tanah air kita terancam malapetaka dan kemelut. Maka kami mohon Baginda suka bertindak dan berkeputusan dengan tegas, Jangan kena pengaruh oleh orang lain. Baiklah, ucap Ciu Kian Sin, tolong kalian suka memikirkan kera bagaimana tim harus bertindak? Tan Ciu Xing tidak sungkan lagi, katanya, Menurut pendapatku, paduka harus berani bertindak tegas dan memikirkan kepentingan bangsa dan negara, menyikat pembesar dorna, membersihkan aparat pemerintah dari anasir-anasir jahat, angkat senjata melawan serbuan kaum penjajah. Ciu Kian Sin mendengarkan sambil manggut-manggut, sesaat dia menunduk menepukur, lalu dia pegang poci teh kecil di atas meja menuang secangkir kecil terus ditenggak habis. Seolah-olah minum teh untuk membangkitkan. Semangatnya, dengan semangat menyala baru dia bisa memusatkan pikirannya. Setelah minum baru Ciu Kian Tin seperti teringat sesuatu, katanya tertawa, Nona Engkau adalah tamuku, kita boleh tidak persoalkan perbedaan derajat, adalah pantas kalau Tim menyambutmu sebagai tamuku. Selama ini kau di sini, aku belum sempat menyuguh barang secangkir teh. Inilah daun teh keluaran Ciu Kian yang diseduh dengan air rembun, rasa dan baunya amat harum, silahkan kau pun minum secangkir, lalu dia ambil cangkir yang lain serta hendak mengisinya dengan air teh. Sejak maghrib tadi setelah memasuki istana, sampai kentongan ketiga ini insan memang belum minum, apalagi karena terlalu tegang dan was-was tadi tidak dirasakan, kiri dia benar-benar merasa haus sekali. Mencium bau teh, dalam hati dia berpikir, entah bagaimana rasanya air teh yang diminum raja, mumpung ada kesempatan aku dapat mencicipinya di sini, segera dia maju mendekat serta merebut poci dari tangan Ciu Kian Sin serta menuangnya secangkir penuh. Katanya, terima kasih atas pemberian secangkir teh ini, mana berani menyusahkan baginda, biarlah aku mengisinya sendiri. Jiwa insan memang masih kekanak-kanakan, ingin merasakan bagaimana rasanya air teh pemberian raja, namun tak pernah dia mengabaikan kewaspadaan. Namun dia melihat baginda sudah minum dulu secangkir, air teh yang dia tuang sendiri keluar dari poci yang sama, maka dia pikir teh yang boleh diminum raja, tentu boleh juga dia minum. Tan Hiap Su, kata Ciu Kian Sin, kau sudah bicara panjang lebar, tentunya mulutmu juga sudah kering silahkan kau pun minum secangkir. Sungguh harus disesalkan, hanya ada orang taikam yang biasa melayani aku di kamar buku ini, sepantasnya taikam yang meladeni kalian berdua. Baginda tidak usah sungkan, aku tidak dahaga, sahutan Ciu Ksing. Namun insan sudah menuang secangkir penuh, katanya tertawa, to aku, inbu teh ini memang enak rasanya, baginda sudi memberimu secangkir, marilah kau habiskan secangkir ini. Melihat insan tidak menunjukkan reaksi apa-apa setelah minum secangkir, maka dengan lega hati Tan Ciu Ksing segera habiskan juga secangkir teh itu. Setelah minum Tan Ciu Ksing berkata, urusan besar negara sebetulnya aku tidak berani banyak bicara. Tapi nuraniku memberontak setelah melihat kenyataan ini, terpaksa aku memberanikan diri menyampaikan persoalan yang sebenarnya, mohon baginda berpikir lagi lebih seksama. Kau mau bicara apa boleh silahkan katakan saja, kata Ciu Ksing. Menurut pendapatku, damai dengan musuh tak ubahnya sekandang dengan hari mau. Jikalau kita mohon perdamaian sesuai perjanjian ini, tanpa menempatkan pasukan di perbatasan dan harus menyerahkan sebagian tanah perdikan kita, bila kekuatan musuh semakin melebarkan sayap, tentu lebih sukar kita memendungnya, dan hal itu pun hanya tentramu untuk sementara, bila pasukan besar Watsu benar-benar dikerahkan, maka tanah kekuasaan baginda yang luas ini akan dicaplok habis oleh musuh. Ciu Ksing menunduk seperti memeras otak agaknya dia tidak terpengaruh oleh penjelasan Tan Ciu Ksing dan masih mengukui pendapat sendiri. Apa boleh buat terpaksa Tan Ciu Ksing menggunakan caranya yang terakhir? Katanya, Bila paduka tetap tidak mau memberi putusan untuk melawan intervensi musuh, terpaksa biarlah kita menempuh jalannya sendiri-sendiri. Bercekat hati Ciu Kian Sin, katanya angkat kepala, apa yang kau maksud dengan menempuh jalannya sendiri-sendiri? Kalem suara Tan Ciu Ksing, terpaksa kami akan menyebar luaskan dan mengumumkan surat permohonan perdamaian ini ke seluruh negeri, akan kami desak Kim Tzu Ciu angkat senjatanya mengundang para patriot untuk membelat tanah air dan bangsa. Aku yakin rakyat pasti mendukung perjuangan kita yang mulia. Ciu Kian Sin betul-betul kaget, pikirnya, kalau betul demikian, mungkin sebelum pasukan Watse menyerbu tiba, kedudukanku sebagai raja ini pun tak kuasa dipertahankan lagi, maka tersipu-sipu dia berkata, kesetiaan kalian memang patut dipuji. Baiklah, biarlah Tim memikirkan hal ini semasak-masaknya. Ciu Kian Sin bertingkah dan pura-pura mengerutkan kening menepukur dan memeras otak, tak lama kemudian dia membuka matu dan berkata, walau sudah sejak beberapa generasi merupakan ancaman serius bagi kepentingan kerajaan kita. Sejak peristiwa Tobok, ayah Baginda tertawan musuh dan kekalahan total merupakan suatu yang memalukan, memangnya Tim tak pernah berpikir untuk menuntut balas? Syukurlah kalian dari golongan pendekar sudi angkat senjata membela tanah air dan bangsa, adalah pantas kalau Tim menelaah saran-saran kalian dan akan kupikirkan dengan baik. Tan Hiap Su, kau ingin menjabat apa? Tan Ciok Singgirang, katanya, kalau demikian, paduka siap memberantas kaum Dorna dan menyikat anasir-anasir jahat serta melawan serbuan musuh dari luar. Kalau demikian halnya, kami sebagai rakyat yang menjunjungmu siap bertempur sampai titik darah terakhir demi membela kerajaan. Tapi kami akan bekerja di luar lingkungan kerajaan, yakin jauh lebih bermanfaat daripada bertugas di kalangan. Pemerintahan, maksud baik Baginda tak berani kami menerima. Baiklah, kalau kau tidak mau menjabat pangkat, seorang laki-laki memang punya cita-citanya sendiri, Tim tidak akan memaksamu. Entah kapan kiranya tekat paduka itu bisa terlaksana. Untuk ini kami memberanikan diri mohon jawaban paduka untuk menentukan batas waktunya, supaya Kim Tsu Cecu dan para patriot yang lain bisa tentram serta bersiap siaga. Maklum Tan Ciok Singgir, khuatir Raja Muda Usia ini hanya mulutnya saja bicara tapi tidak bisa dipercaya, jawabannya itu hanya mengada-ada untuk mengulur waktu belaka. Maka dia menuntut jawaban positif dari Cuk Yan Sin. Mengkerut alis Cuk Yan Sin, katanya, memaklumkan perang dengan Watsu merupakan urusan besar negara, ini menyangkut kejayaan dan keruntuhan bangsa dan negara betapapun urusan tidak boleh tergesa-gesa. Sampai pun persiapan melengkapi angkatan perang dari kerajaan kita pun harus dilaksanakan secara rahasia supaya musuh tidak mengetahui, secara tidak langsung dia menjawab pernyataan Tan Ciok Singgir tadi. Umpama Tan Ciok Singgir memaklumkan soal ini ke seluruh negeri, bahwa baginda Raja bertekad angkat senjata melawan penjajah, hal itu pun takkan bisa dilaksanakan lagi. Tan Ciok Singgir berkata, Tapi Paduka harus melakukan suatu tindakan drastis yang cukup menggembarkan dan membangkitkan semangat juang rakyat umumnya, lebih cepat lebih baik, hal ini amat perlu untuk memantapkan situasi dan menenterankan hati rakyat. Menurut pendapatmu, tindakan apa yang harus tim dahulukan? Insan berkata, Kalau Paduka masih ada kesulitan untuk angkat senjata melawan serbuan musuh penjajah, lebih baik. Kau memberantas kaum Dorna yang merongrong kepentingan negara, hal ini yakin akan mendapat dukungan sepenuhnya dari segala lapisan. Cukian Sin berkata, Konon Leong Bun Kong ada permusuhan dengan keluargamu, apa betul? Betul, sahut Insan naik darah. Bangsat Si Leong itu pembunuh ayahku, Tapi kehadiranku di sini bukan lantaran dendam pribadi. Aku tahu. Peduli untuk pribadi atau demi urusan dinas, adalah pantas kalau aku memberi keadilan kepadamu. Baiklah, tiga bulan lagi, aku pasti meminjam entah alasan apa, mencopot kedudukan dan mencabut hak kekuasaannya. Bagaimana kalian puas tidak? Janjinya ini memang bukan bualan belaka, dia memang sudah berkeputusan bila perlu biarlah Leong Bun Kong dikorbankan demi memperkokoh kedudukan sendiri. Baik, tiga bulan kemudian, bila paduka menghadapi suatu kesulitan dan sukar menjatuhkan hukuman kepada Leong Bun Kong, aku akan datang pula kemari mohon petunjuk paduka. Setelah tahu duduk persoalannya, akan kami bantu paduka menjatuhkan funisnya. Tapi lebih baik paduka sendiri sudah bisa berkeputusan sendiri, sehingga kami tidak perlu datang pula supaya tidak membuat kaget paduka, kuatir cukian sin tiba saatnya merubah haluan dan sukar berkeputusan, maka dia mendesaknya dengan kata-kata yang halus, padahal pernyataannya ini cukup serius dan merupakan ancaman pula. Cukian sin sudah tahu kungfunya tinggi, karena nyalinya sudah ciut sudah tentu dia mengiakan berulang kali, dia berjanji dalam jangka tiga bulan segalanya pasti sudah beres. Akhirnya Tan Ciuok Sing merasa mendapat jawaban yang cukup memuaskan, baru saja dia hendak pamitan, saat itulah mendadak dirasakannya ada angin kesiur, tahu-tahu senjata rahasia sudah menyerang dekat di belakangnya. Tampak sinar putih berkelebat, tering, tering dua kali. Ternyata yang menyerang tiba adalah dua bentuk uang tembaga, sekali pedang bekerja, kedua bentuk metu uang itu dipapasnya menjadi empat potong. Sebentuk metu uang lagi menerjang kehiyatu besar di punggung nensan, gerakan mencabut pedang nensan tidak secepat Tan Ciuok Sing, terpaksa dia berkelit. Untung gerakan tubuh menyusup kembang mengitari pohon yang diakinkannya sudah sempurna, merupakan ginkang tingkat tinggi lagi, dalam keadaan kritis itu dia sudah menyelingap ke samping Cukian Sin, sekali raih dia membekuknya serta mementak, siapa berani bertindak metu uang itu langsung terbang ke depan Cukian Sin, Tan Ciuok Sing kaget, dia kuatir raja muda ini terluka oleh metu uang tembaga ini. Tapi kejadian memang aneh, setiba di depan muka raja metu uang itu tiba-tiba berputar arah terus memblok kembali dan jatuh ke lantai dengan suara yang keras. Ternyata penyambit metu uang ini jauh lebih takut bila timpukan metu uangnya mengenai junjungannya, maka tenaga sambilannya diperhitungkan dengan tepat, tiga kaki di depan muka seng raja tiba-tiba bisa berputar arah sendiri dan mundur kembali. Kedua metu uang tembaga itu bentuknya kecil, dengan tabasan pedangnya Tan Ciuok Sing merontokannya semua, namun dia rasakan telapak tangannya kesemutan, karuan kagetnya bukan main, kini menyaksikan gaya timpukannya yang aneh dan menakjubkan lagi, hatinya lebih kaget lagi, pikirnya, siapa dia? Luekangnya ternyata tidak lebih asor dibanding komandan Gilim Kunbok Sukiyat, mungkinkah tengah dia membatin tampak seorang menerobos masuk dari jendela. Cukiyan Sin kontan menghardik padanya, kedua orang ini adalah teman tim, nyalimu sungguh besar, sebelum diundang dan mendapat persetujuanku, berani kau bertingkah di sini. Lekas orang itu menjatuhkan diri berlutut, serunya, mohon ampun akan kelancangan hamba yang tidak tahu ini. Hamba! Kira Baginda diancam dan dijadikan sandera oleh kawanan pembunuh gelap, karena gugup tidak periksa lagi sehingga mengejutkan Baginda, mohon Baginda memberi ampun. Nonain, bagaimana menurut pendapatmu tanya Cukiyan Sin? Memang tidak bisa menyalahkan dia, dia ini. Dia adalah kepala pasukan bayangkari Hukiyan Seng, sebetulnya Tan Chok Sing sudah mengira orang ini adalah Hukiyan Seng, pikirnya, tak heran Kim Chu Ce Chu memuji ilmu. Silatnya yang hebat, ternyata memang tidak bernama kosong. Maka Cukiyan Sin berkata bermuka-muka, baiklah, ku terima permohonan ampun nonain, kelancanganmu tidak ku perpanjang urusannya. Ada urusan apa kau kemari? Hukiyan Seng berdiri, dia memberi salam kepada rajanya, katanya, ada sedikit urusan, paduka sedang ada tamu, biarlah kulaporkan nanti juga tidak jadi soal. Paduka sedang ada urusan, biarlah kami mohon diri, kata Tan Chok Sing. Nanti dulu, kenapa tergesa-gesa, kalau kalian begini saja, pasti membuat geger kawanan wisu yang menjaga, supaya tidak salah paham, Hukiyan Seng, wakilkan tim mengantar kedua tamuku ini. hamba terima tugas, sahut Hukiyan Seng, baginda masih ada pesan yang lain? Ya, kau pasti belum tahu siapa kedua tamu agung ini. Mohon paduka suka menjelaskan, ucap Hukiyan Seng. Nonain ini adalah cucu Injong yang pernah menjabat kekomanden Gilim Kun di kala ayah baginda amarhum dulu masih bertahta, ayahnya Inhau juga pernah mendirikan pahala besar buat negara, kau harus menaruh hormat. padanya. Tentang Tan Xiao Hiap ini, mulutnya tersendat tak kuasa meneruskan kata-katanya, ternyata dia sudah lupa siapa nama Tan Chok Sing. Tan Chok Sing segera memperkenalkan diri, aku bernama Tan Chok Sing, 18 generasi kakek moyangku tiada satupun yang pernah menjabat pangkat, kau tidak perlu sungkan kepadaku. Kalau Hukiyan Seng melupakan nama Tan Chok Sing, adalah Hukiyan Seng amat kaget mendengar namanya. Kejadian Bok Sukiyat bertempur melawan Tan Chok Sing di rumah keluarga Liong Tempo hari sudah dia ketahui. Maka dalam hati dia berpikir, tak heran kabarnya Bok Sukiyat sedikit dirugikan oleh bocah ini, gerakan pedang yang dipamerkan tadi memang hebat luar biasa. Hukiyan Seng berjalan di belakang mengantar mereka keluar. Sementara itu Jagoko Sen Sihoan tampak masih rebah di tanah tanpa bisa bergerak. Seperti diketahui dia tertutup Hiat Sonia oleh Jong Jihoat Tan Chok Sing. Waktu Hukiyan Seng lewat di sampingnya mulutnya menggerundel, sekali depak kontan dia bebaskan tutukan Hiat Sonia. Jagoko Sen Sihoan itu segera melompat bangun, dengan membelalak metode dia awasi Tan Chok Sing dan Hukiyan Seng bergantian. Hukiyan Seng segera berkata, tidak lekas kau menjaga dan melayani keperluan baginda. Saking keheranan Jagoko Sen Sihoan itu berkata, ke, kedua orang ini. Mereka adalah tamu baginda, aku disuruh mengantar kedua tamu baginda, kau tidak perlu ikut urusan. Jagoko Sen Sihoan itu segera mengiakan Samlil munduk-munduk tanpa berani bicara lagi. Yang benar dia sudah merasakan keliahayan Tan Chok Sing, umpama disuruh urus juga, dia sudah kapok dan pecah nyalinya. Kepandaian Hukiyan Seng dengan caranya mendepak membebaskan tutukan, mau tidak mau menimbulkan kewaspadaan Tan Chok Sing. Ilmu tutuk yang dilancarkan Tan Chok Sing adalah hasil ciptaan Tio Tan Hang yang lihai dan rumit. Jangan kata jago silat kaum persilatan, seorang ahli tutuk pun belum tentu dapat membebaskan tutukan Hyatsu itu dalam waktu singkat. Sebagai kepala barisan bayangkan boleh dikatau Kian Seng adalah orang yang paling dekat dengan raja, sudah tentu dia tahu isyarat apa yang telah disampaikan junjungannya kepada dia bila dia mengantar kedua tamunya ini. Maka dia berpikir, dari nada baginda tadi agaknya dia menaksir kepada cewek Ayu ini, aku harus berusaha untuk tidak melukai dia. Baiklah, biar ku hadapi dulu bocah sitan ini. Tapi ilmu pedang bocah ini bukan olah-olah lihainya, sekali bertindak aku harus membawa hasil. Tanpa merasa mereka sudah tiba di lingbikti, Hukian Seng yakin baginda sekarang sudah meninggalkan longgak KCK, umpama dirinya tidak berhasil mebekuk Tan Chok Sing, dia tidak perlu khawatir Tan Chok Sing putar balik ke sana serta menyandra junjungannya. Maka tanpa khawatir apa, dia turun tangan. Saat mana dia berjalan di belakang Tan Chok Sing, mendadak dia angkat telapak tangan terus mengenjot ketua cuy hiat di punggung Tan Chok Sing. Jarak mereka begitu dekat, pukulan ini dilontarkan dengan sepenuh tenaga lagi, jikalau pukulan telak mengenai sasaran, umpama tidak mampus juga pasti terluka parah. Di luar taunya sejak tadi Tan Chok Sing sudah siaga, dia siap menghadapi segala sergapan. Begitu Hukian Seng menyerang dengan Jong Chio Hoat, baru saja tangan bergerak. Lantas menimbulkan deru angin kencang. Pada saat kritis itulah, begitu merasakan angin menerjang, secara reflektan Chok Sing tudingkan jarinya ke belakang. Dengan jari mengganti pedang dia melancarkan sejurus Sian Nio Hoat Sa, padahal malam amat gelap, tapi tudingan jarinya dengan tepat menjojoh ke urat nadi di pergelangan tangan lawan. Inilah perlawanan untuk gugur bersama, jikalau kedua pihak sama tidak mau mengalah bentrok secara kekerasan, meski Tan Chok Sing terluka parah, Hukian Seng sendiri juga akan terluka seluruh Siaoyang King Moh dalam tubuhnya. Untuk meyakinkan ilmu pukulan besinya, sedikitnya Hukian Seng perlu latihan 10 tahun lamanya baru pulih seperti sedia kalah. Jarak dekat kedua pihak menyerang dengan kencang lagi, siapapun tak sempat menggunakan otaknya. Tan Chok Sing sudah pertaruhkan jiwa raganya, tapi Hukian Seng mana mau mengadu jiwa. Sebat sekali dia tarik tangan serta menepis ke samping, sementara kakinya bergerak dengan ban leong ya upo, menghindar sambil balas menyerang. Mulutnya ternyata tidak mau menganggur, teriaknya, ada pembunuh, hayo kemari tangkap dia. Karena terdorong oleh angin pukulan lawan, tanpa kuasa Tan Chok Sing tersuruk ke depan beberapa langkah baru berdiri tegak pula. Dalam hati diam-diam Tan Chok Sing amat kaget, luekangku kenapa menjadi begini tak berguna maklum meski dia tahu luekang Hukian Seng lebih unggul dari dirinya, tapi taraf luekangnya paling hanya setingkat lebih tinggi dari bok sukiat, dia pernah bentrok langsung dengan bok sukiat, maka dia yakin bila dia melawan secara kekerasan, sedikitnya dia masih kuat melawan tiga puluhan jurus, tak nyana menghadapi bik hong chiang lawan kali ini, dirinya tidak kuasa mempertahankan diri. Cepat sekali insan sudah mencabut pedang, bentaknya sambil tertawa dingin, namanya sebagai jago kosenomer. Satu dari istana raja, ternyata berbuat licik dan picik main bokong segala, tidak tahu malu. Merah muka Hukian Seng, katanya, nonain, urusan tidak menyangkut dirimu, silakan kau minggir. Sudah tentu insan tidak mau minggir, belum habis Hukian Seng bicara, tampak sinar kemilau dingin menyilaukan matah, telah membabat tiba, ternyata Tan Tsiok Seng dan insan sudah melancarkan jurus gabungan ilmu pedang mereka merabunya gencar. Sebagai ahli silat, sudah tentu Hukian Seng tahu betapa hebat rangsakan sepasang pedang ini, dilihatnya gerak gabungan sepasang pedang lawan hakikatnya tiada lobang kelemahan, jelas dirinya takkan mampu menghalau dan memisah kedua orang ini, karuan hatinya mencelos, pikirnya, celaka, kalau aku gunakan Jong Ji Hoat balas menyerang, bagaimana bisa tidak sampai melukai Buddha Ayu ini? Tapi dalam posisinya yang menyangkut mati hidupnya, bagaimana mungkin dia tidak balas menyerang dengan Jong Ji Hoat? Maka dia gunakan siang Jong Chiang, ke kiri menggenjot Tan Tsiok Seng, ke kanan menghantam insan tapi tenaga pukulan yang dia lancarkan antara kiri, dan kanan jauh berbeda. Pukulan yang dilontarkan kepada Tan Tsiok Seng menggunakan 80% tenaganya, sementara untuk menyerang insan dia hanya menggunakan 20% saja. Demi keselamatan sendiri hal itu harus dia lakukan tanpa banyak pikir, meski terpaksa L.N.San mungkin terluka dan dia dimarahi atau dihukum oleh Baginda Raja juga tidak sempat dihiraukan lagi. Insan tergetar mundur oleh pukulan ini sehingga terhuyung hampir jatuh, sementara Tan Tsiok Seng tersuruk maju hampir saja jatuh terjerembap. Baru saja Hukian Seng akan menyusuli dengan serangan jurus Yabe Hun Cong menyelingap ke tengah untuk memisah kedua orang ini. Tak kira baru saja niat ini terlintas dalam benaknya, laksana kilat. Menyambar, mendadak dilihatnya dua jalur cahaya pedang laksana lembayung tahu-tahu sudah membabati dari samping hendak membelah pinggangnya. Perbawa gabungan sepasang pedang ini sungguh berbeda di luar dugaannya. Kalau dia tidak tahu diri tetap melontarkan jurus serangannya Yabe Hun Cong itu, mungkin bukan saja dia tidak mampu memisah kedudukan Tan dan LN kemudian tubuh sendiri yang bakal terbelah terpisah jadi dua. Memang tidak malu Hukian Seng diangkat sebagai jago nomor satu dari barisan bayangkari, betapa cepat reaksi dan tindakannya di dalam menghadapi bahaya, di saat jiwanya tergantung pada sekali tarikan napas itu, sigap sekali diagunakan Kante Pajong mendadak tubuhnya melambung tinggi ke atas dengan tubuh terbaring lurus, berbareng kedua kakinya menendang secara berantai ke arah Tan Tsiok Sing. Mendadak Tan Tsiok Sing gunakan Hang Tiam Tau, sehingga Hukian Seng sempat melompat keluar dari lingkaran sinar pedang. Namun demikian taurung pantatnya tertusup juga oleh hujung pedang LN San, kulit dagingnya terpapas sebagian besar. Karena bokongnya terluka sudah tentu dia tak berani bertempur lebih lama lagi, cepat dia angkat langkah seribu. Baru saja Tan Tsiok Sing sempat menarik napas lega, waktu dia menoleh, dilihatnya insan bernafas sengal-sengal dan tubuhnya limbung. Tan Tsiok Sing kaget, lekas dia memburu maju memapahnya, katanya, Adik San, kenapa kau? Dengan napas sengal LN San berkata, tidak, tidak apa-apa. Tapi urusan agak ganjil. Toh aku, menurut pendapatmu bagaimana Kung Fu Hukian Seng bila dibanding Malo Ho Atsu? Melihat ketasihnya tidak terluka lega hati Tsiok Sing. Tapi dia tidak habis mengerti kenapa dalam waktu, mendesak menanyakan hal ini. Kung Fu Hukian Seng agaknya setingkat lebih tinggi dari bok sukiat, namun jelas dia bukan tandingan Malo Ho Atsu. Memangnya, tapi kenapa gabungan pedang kita tadi kenapa tidak mampu membunuhnya? Kelihatannya seperti jadi lemah? Bukankah urusan agak ganjil? Tan Tsiok Sing baru sadar dan ikut merasa heran pula setelah insan menyinggung hal ini. Pikirnya, betul, malam itu dengan gabungan sepasang pedang kita, malam itu Malo Ho Atsu yang tangguh itu pun terkalahkan oleh kita. Kini Hukian Seng meski juga terluka oleh pedang kita, tapi hanya dalam tiga gebrak saja kenapa aku sendiri sudah hampir tidak tahan lagi, padahal malam itu kita masih mampu bertahan belasan jurus melawan Malo Ho Atsu tanpa terdesak sedikitpun. Sepantasnya tidak seperti hari ini, apa sih sebabnya? Kenapa bisa begini? Tapi awak masih berada di tempat berbahaya, sudah tentu tak sempat dia banyak pikir, katanya, Adik San, tak usah kau pusinkan hal ini. Mumpung sekarang kita masih bisa lari marilah lekas menyingkir dari sini. Tapi insan malah berkata, ya, sekarang teringat olahku, tadi kita minum teh suguhan baginda, mungkin kita telah dikerjai olehnya. To aku, luwakanku jauh bukan ukuranmu, jelas aku takkan bisa lari. Mana boleh aku membantumu ikut celaka? Lekas jangan hiraukan aku, larilah seorang diri. Tan Cio Ksing seperti diguyur air, seketika pikirannya jernih, pikirnya, betul, pasti air teh itulah yang menjadi penyebabnya. Terdengar tangkap pembunuh yang bersahutan dan ribut dan berbagai tempat, tampak bayangan para wisu berlarian dari berbagai penjuru memburu ke sini. Hukian Seng yang terluka cukup parah dan belum lari jauh segera ikut berteriak, pembunuh di arah Ling Bikti, lekas kalian gerebek mereka. Insan jadi gugup, katanya membanting kaki, seharusnya aku tidak suruh kau ikut minum teh itu, betapapun kau jangan. Ikut celaka bersamaku, dengarlah nasihatku, lekas kau lari, lekas lari. Sudah tentu Cio Ksing tidak mau meninggalkan dia begini saja, katanya setelah mengertak gigi, kita sehidup semati, padahal wisu yang memburu paling dekat jelas sudah kelihatan, tapi malam cukup gelap, sehingga kawanan. Wisu itu juga belum melihat mereka. Karena kepepet tiba-tiba timbul akal Tan Cio Ksing, segera dia jemput sebutir batu terus ditimpukan ke dalam empang. Lalu dia susuli pula lemparan beberapa buah batu ke arah Long Gakke. Penaga timpukannya sudah diperhitungkan sehingga batu kedua lebih jauh dari batu pertama, batu ketiga lebih jauh pula dari batu kedua dan seterusnya, sehingga suara jatuhnya seperti langkah seorang yang lari mengembangkan gingkang. Habis menimpukan batu segera dia menyelinap dan lari ke arah yang berlawanan. Para wisu yang berada di dekat Ling Bikti segera berteriak ke arah belakang, seorang pembunuh mencebur ke air, seorang lagi lari ke arah Long Gakke. Lekas pencarb tenaga kalian untuk mengejar ke sana. Lindungilah Baginda. Lekas Tan Cio Ksing menggigit lidah sendiri sampai berdarah, ternyata dia menyadari kesadarannya mulai terpengaruh, rasa kantuk menyerang dirinya, tapi setelah kesakitan semangatnya mendadak terbangkit pula, maka dengan menyeret Insan, dia kembangkan gingkang siang ijihawi sambil sembunyi di antara bayang-bayang bangunan di sekitarnya dia terus menyelingap ke dalam taman kembang. Langkah Insan mendadak menjadi berat dan lamban, meski Tan Cio Ksing bantu menyeretnya, namun dia sudah tidak mampu berjalan lagi. Lekas Tan Cio Ksing memeluknya, dengan suara lirih seperti bunyi nyamut Insan berbisik di pinggir telinganya, toh aku, aku, aku tak kuat lagi. Aku mau tidur, waktu Cio Ksing menunduk, benar juga terlihat matanya sudah terpejam. Sudah tentu kejut Cio Ksing bukan main, dia kira racun telah kumat dalam tubuhnya, tapi didengarnya Insan masih bernapas baik, lekas dia pegang urat nadinya, denyuk nadinya juga berjalan normal. Sesaat lagi bukan saja napasnya teratur malah dia mengeros. Keadaannya tak ubahnya seperti seorang yang tidur lelap. Karwan Cio Ksing kehranan, melihat keadaannya tidak mirip keracunan, tapi dalam keadaan genting ini kenapa dia tertidur pulas kejadian selanjutnya ternyata memang amat aneh, tanpa sadar tiba-tiba Cio Ksing sendiri juga menguap, rasa kantuk membuatnya ingin mencari ranjang empuk untuk tidur lelap di damping kekasih yang dicintai ini. Untung betapapun lewekangnya jauh lebih tangguh dari L.N. San, dia sadar dalam keadaan seperti ini betapapun dia tidak boleh tertidur, kembali dia menggigit lidah, supaya rasa sakit membangkitkan semangatnya dan menghilangkan rasa kantuk. Setelah menghembus napas sekali, lekas dia gunakan ajaran lewekang ciptaan Tio Tan Hang menyalurkan hawa murni ke pusar, sehingga tenaganya pulih beberapa bagian, dengan memeluk insan, dia maju lebih lanjut seperti bermain petak dengan para wisu itu. Sayup-sayup didengarnya suara Hukian Seng berkauk-kauk di dekat empang sana, agaknya bocah sitan itu pandai berenang, hayo panggil orang yang pandai berenang untuk mengejarnya. Dalam hati Tio Sing membatin, ternyata empang itu ada saluran yang menuju keluar istana, sayang tadi aku tidak tahu, tapi meski dia tahu juga takkan bisa meloloskan diri bersama insan untuk lari dengan menyelam dalam air harus menggunakan ilmu penutup pernafasan, orang lain jelas takkan bisa membantunya, kini insan sedang pulas dalam pelukannya mana mungkin dibawa lari menyelam di dalam air. Meski sekuatnya dia membangkitkan semangat, tapi rasa kantuk itu seperti gelombang pasang yang melanda terus-menerus. Apa boleh buat? Biarlah kemana aku bisa melangkah ke situlah aku pergi, demikian pikir Tio Sing pasrah pada kuasa Tian. Tapi untung karena aku kian seng tahu Tio Sing pandai berenang dan khawatir dia lari dari saluran di dasar empang yang menembus keluar istana, di samping suruh panggil orang yang pandai berenang, dia pun suruh beberapa wisu memburu keluar istana untuk menjaga di mulut saluran serta menangkapnya. Keributan di sini ternyata menguntungkan. Tio Sing berdua untuk sembunyi kian kemari. Dengan memeluk insan terasa bobotnya semakin berat, Tio Sing sadar bahwa dirinya juga takkan kuat bertahan lama lagi, karena tenaga sendiri juga semakin lemah. Mau tidak mau dia menghela nafas, mungkin kami takkan bisa lolos. Untung mereka tidak berani melukai adiksan, asal adiksan bisa hidup, biar aku mati juga tidak menjadi soal. Terpaksa dia memilih ke arah tempat-tempat yang bersemak belukar dan jarang didatangi orang, tanpa tujuan asal terjang dan maju saja, tak lama kemudian, bukan saja insan yang dipeluknya sudah tak kuasa diserepnya, otaknya juga menjadi kosong dan berat, lambat laun kelopak mati sendiri juga tak kuasa dibuka lagi. Setelah dia mengitari dua gunungan, japat-lapat dilihatnya di depan ada gubuk yang dibangun dari tanah liat, bagaimana mungkin di dalam taman raja seperti ini terdapat sebuah gubuk tanah liat. Hati merasa heran, namun dia tidak sempat pikirkan keandahan ini. Hanya ingin tidur, tidur. Sebelum mencapai gubuk tanah liat itu dia sudah tidak kuat lagi mendadak di atas sungkur jatuh. Insan masih berada dalam pelukannya, seperti juga insan, tanpa dirasakan tahu-tahu dia sudah tidur nyenyak. Ternyata mereka memang telah dikerjai oleh cukian sin raja muda itu, tapi bukan terkena racun. Ternyata air teh yang mereka minum itu memang sengaja diramu oleh tabib raja yang khusus diperuntukkan baginda raja sendiri. Kasiat teh itu dapat menenangkan pikiran memulihkan semangat. Merupakan air teh yang membantu orang tidur pulas dalam jangka tertentu menurut kadar yang diminumnya. Tapi tidak membawa efek sampingan dan berbahaya, malah membantu kesehatan badan. Tahu bahwa dirinya malam ini akan tidur telat malam, maka sambil kerja menyelesaikan urusan dinas di kamar bukunya, kuatir dirinya terlalu lelah bekerja, cukian sin suruhkan taikam menyeduh sepoci teh untuk membantu tidurnya supaya lelap. Teh itu hendak diminumnya menjelang tidur nanti malam, menghadapi kehadiran Chok Sing berdua, karena dia menaksir insan, maka tergerak pikirannya, maka dia suguh air tehnya itu kepada insan cukup lama juga mereka pulas, setelah tengah hari kedua baru mereka siurnan dari tidurnya. Begitu membuka mati mereka jadi kebingungan dan heran, ternyata mereka tidur berdampingan ditumpukan jerami yang berserakan dalam rumah kotor dan bobrok serta berbau najis kuda. Sambil menepuk jidatan Chok Sing berkata, aneh, bukankah kita berada di siahoawan? Kenapa bisa berada di rumah petani? Tempat apakah ini? Kelihatannya seperti di dalam istal, jerami ini jelas adalah makanan kuda, ujar insan keluarga petani mana mungkin menyimpan umpan kuda sebanyak ini, mungkin kita masih berada di istal raja, demikian kata Chok Sing. To aku, bagaimana perasaanmu? Kurasa semangatku baik sekali. Bukankah semalam kita minum secangkir teh beracun kenapa bisa begini? Aku pun amat segar, sedikit pun tidak keracunan. Tapi aku masih ingat tadi aku jatuh di luar, memangnya siapa yang memindahkan kita di dalam rumah? Dia coba kerahkan tenaga memukul dan menendang, gerak kaki tangannya ternyata menimbulkan deru angin sehingga tumpukan jerami tergetar runtuh. Baru saja dia hendak keluar serta memeriksa keadaan sekitarnya, dari luar telah masuk satu orang, dari dandanannya menunjukkan bahwa dia seorang taikam tua. Tan Chok Sing berjingkrak, teriaknya, Kau, kau siapa? Jangan tegang, ucap taikam tua, aku membantu kalian. Aku si Ong, seorang taikam yang tugas sehari-harinya mengurus kuda dalam istana. Oh, jadi kaulah yang memindahkan kami ke dalam rumah? Tanya Chok Sing. Betul, kulihat kalian jatuh di luar, aku khawatir kalian kepergok kawanan wisumak. Aku gotong masuk ke gudang jerami ini. Bau najis kuda di sini mungkin membuat mereka tak sudi menggeledah kemari, tapi juga untung karena bau busuk itulah sehingga jejak kalian tidak ketemu mereka. Barulah Tan Chok Sing sadar bahwa taikam tua ini adalah penolong jiwa mereka, lekas dia menjura menyatakan terima kasih. Insan bertanya, Ong Kong Kong, banyak terima kasih akan budi pertolonganmu. Tapi kenapa ka sudi menyerempet bahaya untuk menolong kami? Karena aku adalah teman Xiao Tat Chu, sahut taikam tua. Insan bingung, tanyanya, siapakah Xiao Tat Chu? Yaitu taikam kecil yang semalam bertemu dengan kalian di Sim Hian Ting itu. Kejut dan girang Tan Chok Sing dan Insan, tanpa janji mereka bertanya, jadi urusan kami, Xiao Tat Chu sudah. Ceritakan kepadamu dalam hati mereka amat menyesali akan kematian taikam kecil itu, berkorban setelah menunaikan tugas mulia, tapi siapa namanya hakikatnya mereka belum sempat tanya kepada dia. Taikam tua berkata, dia sih tidak cerita apa-apa kepadaku. Tapi secara tidak langsung bolahlah dianggap dia telah memberitahu kepadaku. Insan melongot, tanyanya, bagaimana maksudnya? Boleh kau menjelaskan kepada kami? Aku memang akan bercerita lebih jelas kepada kalian. A.I., teringat pada Xiao Tat Chu, aku jadi perihatiku, kalau kalian anggap aku tidak cerewet, biarlah aku bercerita sejak permulaan. Ongkong-kong, Ujarel Ensan, aku memang ingin tahu lebih banyak perihal Xiao Tat Chu. Waktu Xiao Tat Chu masuk ke istana, dia baru berusia 12 tahun, demikian taikam tua mulai bercerita, mungkin kami berjodoh, taikam urusan pekerja suruh aku pimpin dia melakukan, kerja serabutan, aku pun disuruh memberi petunjuk tentang adat istiadat serta aturan-aturan di istana kepadanya. Kami sama-sama dari keluarga miskin, tidak lama hubungan kami sudah seperti sana kadang sendiri. Dia menganggap aku kakek aku pun memandangnya sebagai cucu. Belakangan karena diagiat bekerja dan rajin belajar, suatu hari Baginda Raja ketarik padanya serta mengangkatnya sebagai taikam yang melayaninya dari dekat. Aku pun memperoleh manfaat karena dia telah naik pangkat. Sehingga aku ditugaskan sebagai pemelihara kuda di istal kerajaan ini. Bagi orang lain tugas ini mungkin dianggap kotor dan rendah, tapi bagi aku justru tugas di sini lebih bebas dan menyenangkan daripada di istana dalam, setiap hari dihina. Dan diperlakukan semena menis seperti binatang layaknya oleh taikam urusan kerja yang kering dan jahat itu. Bagi orang lain siau tachu dianggap naik ke pucuk tangga, tapi dia tidak pernah melupakan asalnya, sering juga dia datang ke istal menengok aku dan sering mengajak ngobrol. Semalam dia pun datang pula, dia malah ajak aku menghabiskan beberapa cangkir luat. Padahal selama ini tak pernah dia minum minuman keras, baru semalam pertama kali aku saksikan, dia minum sebanyak itu. Kulihat sikap dan mimiknya agak aneh dan janggal, aku tanya kau ada urusan atau ada persoalan apa yang mengganjel hatinya. Tapi dia tidak mau menjelaskan. Dia hanya bilang, bila dia mengalami sesuatu, dia minta aku jangan sedih. Sudah tentu timbul rasa curigaku, begitu dia meninggalkan istal aku lantas menguntiknya diam-diam. Terus terang aku pun pernah belajar silat. Belasan tahun berada di istana, meski memejam matu juga aku bisa mondar-mandir di siahoawan. Dari kejauhan aku menguntiknya tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk kawanan wisu yang jaga dan randa. Kulihat dia menyelingap masuk ke sebuah gua gunungan, aku tahu gua itu menembus ke Sim Hiyang Ting, baru saja aku hendak mengikuti jejaknya, tiba-tiba aku lihat seorang wisu telah mendahului aku menyusup ke dalam gua itu pula, saking kaget aku sampai kebingungan dan menyembunyikan diri, niatku semula ku batalkan. Tapi lapat iapat masih sempat juga ku saksikan keadaan di dalam Sim Hiyang Ting dari kejauhan. Kulihat dua bayangan besar laksana burung terbang melesat masuk ke dalam Sim Hiyang Ting, tentunya bayangan itu adalah kalian bukan? Betul, kedua bayangan itu adalah kami, ucap Tan Cioq Sing, akulah yang membunuh wisu itu. Ai, tapi siaho tachu. Dia, dia, teringat betapa siaho tachu gugur demi tugas, tak urung berkaca-kaca air metu di kelopak matanya. Tai kam tua berkata lebih lanjut, semua itu ku saksikan dengan metu kepalaku sendiri. Setelah kalian pergi, dengan membesarkan hati aku juga menyusup ke dalam gua, ku temukan mayat wisu itu tapi juga ku temukan siaho tachu rebah di atas tanah, sebuah belati menancap di dadanya. Kuraba dia seperti masih hangat dan pernafasannya amat lemah, entah dia sudah mati atau sudah sekarat. Diam-diam Tan Cioq Sing amat menyesal, pikirnya, ku kira dia sudah mati, namun aku tidak seteliti orang tua ini memeriksanya, yang benar, meski dia tahu siaho tachu belum mati, juga dia takkan berhasil menolongnya. Apalagi waktu amat mendesak, mereka lebih perlu menemui raja lebih cepat. Tai Kam Tua bercerita pula, pelan-pelan ku cabut belati itu serta membubungi obat di tempat lukanya, meski aku takkan bisa menolong jiwanya, betapapun aku harus berusaha. Sebelum aku berhasil mencabut belati itu, ternyata siaho tachu telah siuman, pelan-pelan dia membuka mata. Oh, jadi, dia tidak mati, seru insan dia siuman karena rasa kesakitan yang luar biasa, namun keadaannya memang sudah teramat lemah, demikian tutur Tai Kam Tua. Rasa girang insan seketika sirna pula. Setelah membuka mati dan melihat jelas diriku, dia berkata, jiwaku telah tak tertolong lagi, jangan kau menyianyikan tenagamu, lekaslah dengarkan beberapa patah pesanku. Waktu itu aku maklum keadaannya yang sudah teramat kritis, di saat dia bisa bicara segera aku tanya kepadanya, siapakah yang mencelakai kau? Lekas beritahu padaku. Siaho tachu berkata, muda-mudi itu bukan pembunuh, mereka adalah orang baik, bila mereka mengalami kesulitan, bila kau mampu dan bisa, ku harap kasudi menolong, suaranya semakin lirih dan lemah, pada akhir katanya kelopak matanya pun terpejam, kali ini dia betul-betul meninggal. Dia bunuh diri karena membantu kami, kata Insan lalu dia ceritakan kejadian semalam. Tanpa kau jelaskan aku juga tahu bukan kalian yang membunuh siaho tachu, kalau tidak sebelum ajalnya, masakah dia mau mohon pertolonganku untuk membantu kalian? Apalagi aku sudah tahu bahwa kalian orang baik, bukan lantaran cerita siaho tachu baru mau percaya pada kalian. Dari mana kau tahu tanya Insan heran. Taikam tua itu berkata, nonain, kakekmu adalah bu Conggoan L.N.Jong dari dinasti yang dahulu dan ayahmu L.N.Tai Hiaping H.O.U. bukan? Insan paham seketika, katanya, agaknya kau dengar pembicaraan kawanan wisu yang membericarakan diriku padahal dia belum menjelaskan asal-usul dirinya kepada Taikam kecil yang bunuh diri itu. Taikam tua lantas berkata, Betul, di waktu aku menyusup dalam gua itu ku dengar ribut-ribut kawanan wisu yang hendak menangkap pembunuh, tak lama kemudian jenazah siaho tachu dan wisu itu pun ku temukan. Untung mereka mengira pembunuh itu yang membunuh mereka, bila sampai diusut, biasanya siaho tachu berhubungan dengan aku, mungkin aku bisa kena perkara. Ku dengar mereka kasak kusuk, seorang wisu yang mendengar kabar memberitahu kepada temannya, katanya Hu Chong Kuan sudah berpesan, bila kalian menemukan pembunuh perempuan itu, dilarang mengusik seujung rambutnya. Dari pembicaraan mereka itulah aku tahu asal-usul nona L.N. Semasa kakakmu hidup aku pernah melihatnya, mungkin mereka tidak tahu adanya Taikam tua macam diriku ini, tapi aku justru tahu kesetiaan mereka terhadap negara. Bicara terus terang, pembesar-pembesar zaman sekarang siapa yang patut ku puji dan ku sanjung, aku hanya pengagum mereka ayah beranak. Nona L.N., setelah tahu asal-usulmu, meski siaho tachu tidak berpesan kepada aku, aku pasti akan membantu kesulitan kalian. Memangnya Putri Intai Hiap bukan orang baik. Begitu aku berpikir. Kau orang baik, maka orang yang datang bersamamu memang harus kuragukan pula. Waktu itu hatiku gugup setengah mati, dengan care apa baru aku bisa menolong kalian. Siapa tahu kejadian justru amat kebetulan, begitu aku kembali kutemukan kalian pulas di luar kandang kuda. Untung kawanan wisu belum memeriksa sampai di sini, maka bergegas aku sembunyikan kalian ke gudang jerami. Habis Taikam Tua bercerita. Tan Ciuq Sing lantas berkata, Ong Kong Kong, sungguh tak tahu care bagaimana aku harus berterima kasih kepada kau, aku khawatir urusan bisa membuat celaka. Kalau Siow Tacu berani gugur demi membantu kalian, memangnya aku harus takut mati. Apalagi kini aku sudah tahu kedatangan kalian kemari adalah menyelesaikan urusan besar menyangkut kepentingan negara dan bangsa, bila aku bisa gugur demi kesuksesan kalian, terhitung tidak sia-sia hidupku selama ini. Jangan berkata demikian, Siow Tacu sudah berkorban, betapapun kau tidak boleh ikut berkorban. Tolong carikan apa saja yang dapat kami makan, setelah tenaga pulih kami akan segera keluar. Coba lihat, betapa cerobohku ini, bicara melulu sampai lupa menyiapkan makanan, padahal semalam suntuk kalian. Belum mengisi perut, tak lama kemudian dia sudah kembali membawa sepiring bakpau, katanya pula, harap dimaafkan tiada makanan lain yang bisa kusuguhkan untuk kalian. Tan Ciuok Sing tertawa, katanya, ah, ini justru hidangan lezat yang belum pernah kunik mati selama ini. Setelah menghabiskan tiga bakpau, insan coba-coba menggerakkan kaki tangan, katanya kepada Tan Ciuok Sing dengan tertawa, to aku, teh yang semalam kita minum itu agaknya memang tidak beracun, tenagaku sekarang tiada bedanya dengan keadaan semula. Mari kita cari akal untuk lolos keluar. Lekas Tai Kam Tua menyela, jangan kalian coba menyerempet bahaya. Bagaimana keadaan di luar? Tanya insan Tai Kam Tua tertawa getir, ujarnya, setelah kejadian semalam, penjagaan jelas diperketat. Kawanan wisu dibagi dalam tiga regu untuk meronda setiap waktu, jumlahnya pun diperbesar. Terutama di Siahoawan, setiap pelosok ada orang sembunyi mengintip keadaan sekelilingnya. Seekor lalat terbang pun pasti kunangan. L.N. San jadi gelisah, katanya, wah, bagaimana? Liok Pang Chu, Lim Tai Hiap, To'an To'ako dan lain-lain sedang menunggu kabar kami, bila kami tidak kembali dalam waktu yang ditentukan betapa khawatir hati mereka. Apa boleh buat, terpaksa kalian harus sabar menunggu beberapa hari. Bila keadaan sudah kendor, aku akan bantu kalian keluar dari sini, demikian kata Tai Kam Tua. Insan menghela nafas, katanya, bila Han Chin di sini, pasti kita punya akal untuk keluar. Tan Chok Sing tersentak sadar, katanya, aku punya akal, mari kita coba. Akal apa tanya Insan untuk ini, kami mohon Ong Kong Kong suka membantu, katakan saja, bila aku bisa melakukan, tugas apapun akan, kulaksanakan. Tolong usahakan seperangkat seragam wisu dan pakaian Tai Kam kecil. Itu mudah, tapi besok baru aku bisa menyiapkan permintaan kalian ini. Toh aku, seru Insan girang, jadi Han Chi Chia juga mengajarkan Tata Rias itu kepadamu. Belum sempurna apa yang pernah ku pelajari, mumpung sekarang diperlukan, biarlah ku perhatikan pada dirimu, apalagi malam gelap. Yakin kebolehanku masih bisa mengelabungi mereka. Tai Kam Tua berkata, tapi kira bagaimana kalian bisa keluar dari pintu istana? Menurut apa yang ku tahu Hu Chong Kuan sudah mengeluarkan perintah keras, siapa saja dilarang keluar istana, kecuali membawa dua benda pengenal. Kedua benda pengenal apa tanya Chi Oksing? Pertama adalah perintah langsung dari Baginda Raja. Dengan cap kerajaan, atau membawa lencana perintah yang dikeluarkan oleh Hu Chong Kuan. Itu berarti hanya Baginda Raja dan Hu Chong Kuan saja yang boleh memberi izin orang keluar masuk istana. Kedua benda yang diperlukan ini jelas tidak mungkin mereka peroleh, Tan Chi Oksing berkata, tak usah pedulikan soal ini, carikan dulu seragam yang kuperlukan itu. Hari kedua Tai Kam Tua membawa dua perangkat pakaian yang cocok dengan perawakan mereka, maka Tan Chi Oksing segera merias insan dan diri sendiri menjadi bentuk yang berbeda. Hari itu juga insan mulai belajar tingkah laku dan tata kerama para Tai Kam kepada Tai Kam Tua. Malamnya mereka berunding kera bagaimana mereka harus menyelundup keluar dengan aman, Tai Kam Tua tetap menganjurkan supaya mereka tidak menyerempet bahaya. Tiba-tiba Tan Chi Oksing berkata, kau tahu di mana tempat tinggal Hu Chong Kuan? Tahu, sahut Tai Kam Tua, dia sih tidak seperti Baginda harus setiap malam berpindah tempat menginap. Kalau demikian, lebih mudah untuk mencarinya, Ong Kong Kong, tolong jelaskan di mana tempat tinggalnya, kira bagaimana kami bisa kesana. Mereka menyamar Wisu dan Tai Kam kecil, malam itu kebetulan gelap gulita, di siaho awan mereka bisa menggermet maju terus dengan sembunyi di antara rumput kembang dan semak-semak pepohonan, untunglah sejauh mana mereka tidak dipergoki orang. Setiba di tempat sepi dan tidak kelihatan ada bayangan orang, insan tanya dengan suara lirih, kau hendak minta lenjana itu dari Hou Kian Seng secara kekerasan. Ya, kemarin malam dia terluka, yakin bukan tandingan kita. Nanti kita bertindak melihat gelagat, syukur bisa kita curi lenjana itu, kalau gagal kita bekuk dia sebagai sandera. Betul, ucapin San, tanpa masuk sarang harimau mana dapat membekuk anak macan. Toa kolangkah caturmu ini sungguh tepat sekali. Setelah maju pula beberapa kejap sesuai petunjuk Tai Kam Tua, mereka sudah tak jauh dari tempat kediaman Hou Kian Seng. Di belakang rumah terdapat sebuah pohon tua tingginya melebih tembok. Tan Tsiok Seng pusatkan perhatiannya mengawasi sekelilingnya, di sekitar rumah jelas tidak ada penjaga. Mungkin karena tak kabur akan kepandayan sendiri yang dianggap tiada bandingan, demi membuktikan. Kesetiaannya kepada Baginda pula, maka seluruh anak buahnya diakerahkan untuk membekuk pembunuh semalam. Setelah memutar ke belakang rumah, Tsiok Seng kembangkan ginkangnya melompat tinggi ke pucu pohon, hawa seperti membeku, dahan tidak bergoyang, sekali melambung lagi kakinya sudah menggantol payon terus di teku pula melingkar ke atas sehingga tubuhnya teraling-aling, dengan gaya kerai menjuntai tubuhnya bergelantung mengintai ke dalam. Di dalam rumah tampak kau Kian Seng tengah duduk setengah tidur di ranjang berbicara dengan seseorang. Orang itu adalah Tiang Sun Chow, perlu diketahui Tiang Sun Chow masuk ke istana kemarin malam, kira-kira hampir bersamaan waktunya dengan Tan Cio Ksing berdua dikala mereka menyelundup masuk. Ternyata keparat ini belum pergi, biar kucuri dengar pembicaraan mereka, demikian batin Tan Cio Ksing. Didengarnya Tiang Sun Chow sedang berkata, bagaimana keadaan Houtai Jin? Lantaran persoalanku sampai Houtai Jin terluka, sungguh aku jadi tidak enak hati. Ha Kian Seng tertawa tergelak-gelak, katanya, kan hanya luka luar saja, kenapa dibuat kapiran? Paling lama dua hari juga pasti sudah sembuh. Aku tak mampu membantu menyelesaikan urusan Pue Chu, justru akulah yang kurang enak. Dari nada tawanya dapatlah Tan Cio Ksing mengukur kekuatan luwekangnya, ternyata memang berisi, mau tidak mau bercekat hatinya, pikirnya, luwekang keparat ini memang luar biasa, secepat itu dia sudah pulih kembali. Untung aku tidak bertindak gegabah. Tiang Sun Chow berkata, Houtai Jin, jangan kau berkata demikian, aku tahu kau sudah bekerja giat dan mati-matian untuk kepentinganku, aku hanya heran. Heran soal apa? Heran, kenapa rajamu kelihatan ragu-ragu? Bukankah kau pernah bilang, kau paham dan mengerti kemana hati rajamu berkiblat, katanya dia mau berdamai dengan pihak kita. Kukian Seng tidak segera menjawab, katanya kemudian, apa saja yang dijanjikan Baginda kepada kau, bolehkah kau jelaskan kepadaku seperti diketahui pada malam kejadian itu Tiang Sun Chow gagal menemui Cukian Sin, karena gugup dan kaget serta ketakutan Seng Raja minum obat penenang dan sehari semalam tidur pulas tidak bangun-bangun, baru hari ini dia dipanggil menghadap. Sejak mula rajamu bilang mau berdamai, tapi soal konsep perdamaian itu dia bilang ingin mempelajarinya lagi lebih seksama maka tidak bisa segera memberi jawaban positif. Kelihatannya ada apa-apa yang menjadi ganjelan pikirannya tapi aku sungkan mendesaknya. Memangnya, dua hari yang lalu tindak tanduknya masih gamblang, malah dia memuji Liong Bun Kong kali ini bekerja dengan baik dan sesuai mencocoki seleranya. Entah kenapa mendadak berubah haluan dan bimbang? M, mungkin lantaran dia ketakutan oleh pembunuh gelap itu? Sebetulnya urusan gara-gara kalian bertindak kurang hati-hati, demikian ucap Tiang Suncoh, kenapa pembunuh gelap dibiarkan menyelundup ke dalam istana. Kukian Seng tertawa nyengir, katanya, selanjutnya Koja mintakan terjadi lagi peristiwa seperti itu. Bicara soal itu pula. Aku tidak percaya gara-gara kedatangan pembunuh gelap itu, Raja Mulantes merubah haluan. Mungkin tidak ada sebab lainnya. Coba kau pikirkan. Sukar aku menerkanya, ucap Hukian Seng geleng-geleng. Mereka tidak tahu latar belakang persoalannya, tapi Tan Cok Sing tahu seluk-beluknya. Diam-diam dia merasa senang setelah mendengar pembicaraan ini, pikirnya, sesuai dugaan Kim Chu Cha Chu, asal kami teguh melawan musuh Baginda Lalim itu, mau tidak mau harus berpikir 12 kali, apalagi setelah ku bentangkan untung dan ruginya liku-liku persoalan ini, sedikit banyak bujukanku membawa hasil juga. Sesaat kemudian didengarnya Hukian Seng berkata pula, Tiang Sun Pue Chu, kapan kau bisa bertandang ke tempatku ini? Mumpung ada kesempatan menginaplah sehari lagi, setelah pembunuh berhasilku ringkus, kami tunggu kesempatan, akan ku usahakan mengorek keterangan dari Sri Baginda. Dingin nada perkataan Tiang Sun Co, aku justru tidak punya banyak tempo menunggu jawabanmu. Terus terang selama dua hari ini aku sudah sebal dan bosan disekap dalam istana ini, gerak geriku seperti terbelenggu saja. Kalau siang aku maklum tak leluasa keluyuran di luar, tapi malam ini aku akan keluar. Sekarang aku ingin pamitan kepada kau, perlu diketahui meski Tiang Sun Co adalah tamu agung undangan Hukian Seng, namun kejadian ini dia hanya berani beritahu kepada beberapa orang kepercayaannya saja. Lekas Hukian Seng minta maaf, katanya, dua hari ini aku terpaksa harus istirahat menyembuhkan luka-lukaku, sehingga tidak bisa menemani Pue Chu, mohon suka dimaafkan. Bila Pue Chu ingin jalan dan pelesir, aku sih bisa mencari akal dan memberi fasilitas padamu. Sikap Tiang Sun Pue Chu tidak sabar lagi, tukasnya, kedatanganku ini bukan ingin jalan di siahok awan, ketentuan yang sudah kami ikrarkan bersama sudah melampaui batas waktunya. Maka malam ini betapapun aku harus pulang. Padahal Hukian Seng sendiri juga khawatir bila tamunya terlalu lama di sini, bukan mustahil intriknya dengan pihak musuh bisa terbongkar, maka dia berkata, kalau Pue Chu memaksa ingin pulang, aku pun tidak memaksa lagi. Lencana Dinas ini boleh Pue Chu simpan untuk digunakan bila kau mau keluar istana, cukup kau perlihatkan lencana ini kepada para penjaga, mereka tidak berani menahanmu. Lebih baik kau keluar dari pintu barat, wisuh yang dinas jaga di sana malam ini adalah orang kepercayaanku. Bagaimana aku harus keluar? Tanya Tiang Sun Pue Chu sambil menerima lencana dinas. Tak usah khawatir, sebentar ku suruh orang mengantarmu ke pintu barat, kepalanya tertunduk memikirkan siapa yang cocok untuk menunaikan tugas ini. Sementara Tan Cio Ksing juga mencari akal, kira bagaimana dia harus merebut lencana dinas yang dipegang Tiang Sun Cong. Pada saat itulah mendadak didengarnya Hukian Seng membentak, siapa di luar? Tan Cio Ksing kaget, dia kira jejaknya kunangan. Baru saja dia hendak menerjang keluar, syukur seseorang telah menjawab di balik luar, baginda ada perintah, Li Tiong Si kemari menyampaikan firman, legalah hati Tan Cio Ksing, pikirnya, untung aku tidak gegabah. Ternyata dalam mengadakan pembicaraan rahasia di kamar ini sebelumnya Hukian Seng sudah berpesan kepada anak buahnya. Kecuali mendengar suaranya, siapapun tidak diperbolehkan naik keloteng. Maka begitu mendengar langkah orang segera dia membentak tanya. Kini mendengar ada firman baginda, sudah tentu ketentuannya itu menjadi tumbang. Diam-diam Hukian Seng bimbang, kenapa baginda mengirim firmannya dalam saat begini entah ada urusan penting apa lukas dia mengenakan seragam kebesarannya serta merambat turun dari pembaringan, berdiri tegak, menyambut perintah raja. Tiang Sunco berbisik, apa aku perlu menyingkir? Hukian Seng berpikir, baginda sudah tahu akan kedatangan Tiang Sunco di sini. Maka dia berkata, merendahkan pfacu saja, boleh kau pura-pura jadi pengawalku, entah bagaimana bunyi firman itu. Mungkin, sampai di sini dilihatnya wisu yang jaga di luar sudah membuka pintu serta menyilahkan seorang taikam kecil yang membawa firman raja masuk ke kamarnya. Hukian Seng berlutut menerima firman raja, taikam kecil berkata, Congkoan Taijin tak usah banyak adat seri baginda suruh aku kemari mengundang seseorang, segera juga aku harus kembali memberi laporan. Mendengar taikam kecil mengundang, legalah hati hu congkoan, tanyanya, entah siapa yang diundang baginda? Tidak segera membaca firman baginda. Taikam kecil itu malah menuding Tiang Sunco dan berkata, bukankah dia ini Tiang Sun Puecu dari negeri Wat Su yang tempoh hari juga datang kemari, Tiang Sunco memang mengenakan mantel bulu musang, dan danannya memang jauh berbeda dengan kawanan wisu. Mengira dugaannya tidak meleset, lekas hukian Seng berkata, pandangan li kongkong memang tajam, betul, dia memang Tiang Sun Puecu. Taikam kecil itu tertawa, ujarnya, kiranya Puecu memang masih di sini, tumben aku membuang banyak waktu. Baginda suruh aku kemari mengundang Tiang Sun Puecu. Tiang Sun Puecu lantas membusung dada sambil bertolak pinggang, katanya sambil langkat kepala, untung kau datang lebih dini, aku sudah siap pulang. Untuk apa pula bagindamu mengundangku? Hamba tidak tahu. Mohon Puecu suka memerlukan diri memenuhi undangan baginda. Tan Chok Sing yang mencuri dengar di luar, tiba-tiba memperoleh sebuah akal. Di kalah hukian Seng membungkuk mengantar Taikam kecil dan Tiang Sun Puecu keluar, dia pun menjejak kaki di atas dahan, tubuhnya melambung tinggi jumpalitan dua kali di tengah udara melampaui pucuk pohon terus melayang turun secara diam-diam. Taikam kecil itu membawa Tiang Sun Puecu menyusuri jalanan kecil di dalam taman kembang yang berliku-liku ke arah timur, maklum tamu asing ini diundang secara diam-diam, meski dia tidak takut kepergok oleh kawanan wisu, namun dia merasa perlu hati-hati dan menghindari kesulitan. Di tempat yang sepi sana, tampak bayangan Tan Chok Sing dan insan keluar dari semak-semak. Tan Chok Sing menyamar sebagai wisu, Taikam kecil itu kira dia hendak mencegat jalan dan menanyai, segera dia membentak lebih dulu, kurang ajar, memangnya kau tidak tahu siapa aku? Lekas enyah. Belum lenyap suaranya, Tan Chok Sing dan insan sudah turun tangan lebih dulu. Insan tertawa mengejek, aku tahu siapa kau, sayang justru kau tidak tahu siapa aku, di tengah tawa dinginnya itu, secepat kilat dia menutup hiatu Taikam kecil. Tiang Sunco adalah jago silat kosan meski kejadian teramat mendadak, betapapun dia tidak semudah Taikam kecil itu, sekali gerak lantas tertawan, maka terdengar suara pak secara refleks dan menyerang dengan Im Chi yang secara terbalik untuk melawan tutukan jari Tan Chok Sing, terasa telapak tangannya sakit kesemutan, baru saja mulutnya terpentang hendak menggembor, tiba-tiba selarik sinar kilat menyamber di depan mata, tahu-tahu ujung pedang Tan Chok Sing telah mengancam tenggorokannya, dengan ilmu mengirim suara gelombang panjang dia melintir suaranya ke telinga lawannya, masa kau tidak mengenalku lagi, aku kan Tan Chok Sing. Berani kau bersuara, segera kutamatkan riwayatmu di sini. Bukan kepalang kaget Tiang Sunco, memang dia tidak berani bersuara, dan berkutik lagi ujung pedang Tan Chok Sing telah mengancam tenggorokan, dan sekali tutul dengan ujung pedangnya itu Hiat Sonyeh telah ditutup. Insan membantunya menyeret tubuh mereka ke dalam gua buatan, Tan Chok Sing tertawa, katanya, terpaksa kita harus ganti pakaian lagi. Insan tahu maksudnya, katanya, betul, biar aku menyamar jadi Taikam kecil dan kau menyaru jadi Tiang Sunco, segera dia memutar tubuh membelakangi diri supaya Tan Chok Sing membelajeti pakaian Tiang Sunco dan Taikam kecil. Tiba-tiba didengarnya Tan Chok Sing berkata dengan tertawa riang, ha, sungguh kebetulan. Aku menemukan sebuah mustika. Tanpa merasa Insan menoleh, dilihatnya Tan Chok Sing sedang membuka baju luar Taikam kecil serta mengambil sebuah benda dari dalam kantong bajunya, lekas Insan maju dua tindak sambil tanya, mustika apa? Mustika lebih berharga dari rencana dinas milik Haokian Seng, ucap Tan Chok Sing. Insan segera sadar, serunya, apakah cap kerajaan baginda? Ya, boleh juga dianggap sebagai firman raja, karena inilah surat perintah baginda untuk mengantar orang keluar istana yang distempel cap ketajaan. Kiranya kali ini Tiang Sunco dipanggil oleh Chokian Sin untuk menyilakannya keluar istana. Chokian Sin tidak berani menandatangani perjanjian damai itu, tapi dia ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada Tiang Sunco, serta memberi hadiah beberapa macam barang berharga, lalu akan menyuruh Taikam kecil itu mengantarnya keluar istana. Surat perintah itu sudah ditulisnya lebih dulu, untuk menjaga bila terjadi sesuatu dan dia tidak sempat menemui Tiang Sunco masih tetap bisa pulang. Yang benar, Chokian Sin sendiri memang tidak senang kalau Tiang Sunco terlalu lama berada di istana. Habis ganti pakaian, kembali Tan Chok Sing perlihatkan kebolehannya merias diri sendiri menjadi Tiang Sunco, walau dalam saat mendesak, persiapan terlalu tergesa-gesa, sehingga penyamarannya tidak begitu mirip, tapi dia yakin orang-orang di istana ini yang pernah melihat Tiang Sunco tidak banyak, para wisu dalam istana ini paling hanya beberapa gelintir saja yang pernah melihatnya, malam ini mereka belum tentu dinas jaga lagi. Dengan membekal surat perintah Baginda lagi, untuk keluar istana pasti tidak akan mengalami banyak kesulitan. Tapi dalam benaknya masih ada sesuatu ganjalan yang belum terlampias, langkah yang sudah digerakkan tiba-tiba berhenti lagi. Insan melengak, tanyanya, To'ako, kenapa tidak lekas berangkat? Tan Chok Sing tertawa, katanya, jelek-jelek kita pernah diterima dan dilayani Baginda Raja, kalau pergi tanpa pamitan kurang hormat. Maka kupikir akan kuminta tolong kepada taikam kecil ini untuk mengirim kabar padanya, lalu dia sobek pakaian dalam taikam kecil yang kebetulan terbuat dari sutera putih, di atas cuilan kain inilah dia meninggalkan pesannya dengan darah. Dengan ujung pedangnya dia tusuk jari tengah Tiang Sunco sehingga keluar darah, dengan darah Tiang Sunco inilah dia menulis pesannya di atas kain sutera itu. Karena hiatu tertutup Tiang Sunco tidak mampu bergerak atau bersuara, namun saking kesakitan tubuhnya bergetar. Di atas sutera putih itu Tan Chok Sing menulis demikian, harap Baginda tidak lupakan perjanjian tiga bulan. Mengkhianat dan ingkar janji tidak akan memperoleh pengampunan Tian Yang Maha Kuasa. Bagus, insan tepuk tangan. Sejak dulu kala, kapan seorang Baginda pernah menerima tulisan darah yang menuntut peri kemanusiaannya? Yakin cu kian sin bocah itu akan ketakutan setengah mati. Tan Chok Sing menggulung kain sutera itu serta diikat dan dijerat di leher taikam kecil, setelah itu dia gandeng LN San keluar dari gua gunungan. Jangan kita menuju ke pintu barat, insan memberi ingat. Betul, hukian seng suruh Tiang Sun Chok keluar dari pintu barat, biarlah kita keluar dari arah yang berlawanan saja. Tujuh di antara setpuluh penjaga di pintu timur adalah anggota Gilim Kun, tiga yang lain adalah anak buah hukian seng dari Kesatuan Bayangkari. Mereka atau ketiga wisu itu bukan kepercayaan hukian seng, mereka belum punya hak dan tidak setimpal menyambut atau melayani para tamu hukian seng. Tapi mereka tahu bahwa komandan mereka hukian seng pernah menerima seorang tamu agung dari negeri watsu secara diam-diam. Insan acungkan surat perintah baginda itu kepada pemimpin barisan jaga pintu serta mementak, atas perintah baginda aku disuruh mengantar tamu lekas siapkan kereta. Umumnya para taikam itu sudah dikebiri, maka nada suaranya mirip perempuan, Insan ternyata cukup mahir memerankan sandiwara ini. Ternyata pemimpin barisan jaga pintu kota itu percaya begitu saja, maklum dia pun tidak kenal taikam kecil yang biasa melayani seri baginda. Setelah memeriksa surat perintah, tanda tangan dan cap kerajaan, segera dia perintahkan anak buahnya menyiapkan kereta. Satu di antara wisu yang jaga pada saat itu pernah melihat Tiang Sunco. Dari samping dia pandang perawakan tubuh Tan. Chiyok Sing tidak mirip Tiang Sunco, mau tidak mau timbul rasa curiganya. Tapi dia tidak pernah disuruh melayani Tiang Sunco dan dekat, tapi sebagai wisu pesuruh yang sering disuruh mondar mandir menyampaikan perintah, dari kejauhan dia pernah melihat Tiang Sunco sekali. Meski hati agak curiga, namun dia tidak berani yakin bahwa Tan Chiyok Sing ini adalah samaran. Akhirnya dia membesarkan Yali bertanya, apakah Tuan Besar ini adalah tamu agung undangan Hu Chong Koan beberapa hari yang lalu, entah apakah Chong Koan Tai Jin juga sudah tahu. Sebelum merang bicara habis, insan sudah membentak, kurang ajar, kau ini barang apa, berani tanya asal-usul tamu baginda. wisu itu munduk-munduk sambil menyengir, katanya, hamba tidak berani. Maksud hamba hanya ingin menyampaikan sembah sujud dan salam hormat Chong Koan kami kepada tamu kita. HMM, insan menjengek, memangnya perlu kau menjilat pantat. Diam-diam Tan Chiyok Sing sudah keluarkan lemcana dinas itu dan dibanting di hadapan wisu itu tanpa bersuara. Insan tertawa dingin pula, katanya, agaknya kalian masih tidak percaya akan perintah raja yang distempel cap kerajaan? Nah, buka matu anjing kalian, coba periksa apakah itu lencana dinas komandanmu yang tulen. Tersipu-sipu isu itu pungut lencana dinas itu serta mengembalikan kepada Tan Chiyok Sing dengan kedua tangannya, katanya dengan tawa menyengir kikuk, bukan begitu maksud hamba. Memang hamba tidak pantas cerewet, harap wecu tidak berkecil hati. Pemimpin barisan jaga itu sudah memeriksa perintah raja dan terbukti lemcana dinas itu pun bukan palsu, mana berani dia bercuit lagi, segera dia siapkan dua ekor kuda, Tan Chiyok Sing dan Insan juga tidak banyak ribut, segera cemplak ke punggung kuda terus diberdal keluar istana. Setelah mereka pergi kawanan wisu itu saling pandang dan merasa heran dan bingung, yang cerewet tadi segera menghampiri pemimpin barisan jaga serta berkata, Matokui, ku rasa urusan agak janggal. Apanya yang janggal? Surat perintah itu aku yakin bukan palsu, memangnya lencana dinas itu bukan tulen. Perintah raja dan lencana dinas itu memang tulen, tapi orangnya yang palsu. Matokui atau pemimpin barisan jaga itu kaget, tanyanya, dari mana kau berani bilang begitu? Pangeran watsu itu pernah aku melihatnya sekali, wajah dan perawakannya tidak mirip dengan orang tadi. Apalagi hanya taikam kecil saja yang bicara dengan kita, hakikatnya tamu itu tidak pernah buka suara. Matokui bukan pemimpin goblok, soalnya dia kebingungan setelah melihat firman raja sehingga pikirannya tidak tenang, kini setelah diingatkan baru sadar, katanya, kecurigaan memang masuk akal, mungkin diakwatir kita dengar logatnya bukan orang watsu, maka dia tidak berani buka suara. Wisu itu berkata, tulen atau palsu sukar ditebak, lebih baik lekas laporkan kepada komandan untuk mengejarnya. Ternyata komandan pasukan bayangkari bok sukiat sedang meronda tidak jauh dari tempat itu. Sementara itu Tan Chok Sing dan insan mencongklang kudanya melewati dua jalan raya, tiba-tiba didengarnya di belakang ada kuda dilarikan kencang mengejar datang, seorang yang terdepan berteriak, Tiang Sun Pue Chu, harap tunggu sebentar, aku adalah bok sukiat. bok sukiat kenal baik dengan Tiang Sun Co, sudah tentu Tan Chok Sing tidak berani menoleh. Insan yang wakili dia menjawab, bok jongling, biarlah aku yang mengantar tamu kita, tak usah kau ikut susah payah, silakan kembali saja, jawaban insan ini justru menimbulkan rasa curiga bok sukiat. Dengan mengerutkan kening bok sukiat berpikir, kalau betul orang itu Tiang Sun Co, sikapnya kenapa begitu kaku seperti tidak mengenalku lagi maklum di rumah Leongbun Kong. Tempoh hari dia pernah bertemu beberapa kali dengan pangeran Watsu ini, dia tahu Tiang Sun Co adalah pangeran dan Tiang Sun Co juga tahu bahwa dia menjabat kekomandan Bayangkari, bahwa dia ingin bermuka-muka terhadap Tiang Sun Co, Tiang Sun Co juga tidak berani berlaku kurang hormat kepadanya. Apalagi taikam kecil ini selama ini belum pernah aku melihatnya, biasanya Baginda tidak pernah menyuruh seorang taikam kecil untuk mengantar tamunya. Semakin dipikir makin curiga, segera dia berkeputusan dan membentak. Kalian berhenti, kalau tidak jangan menyesal bila aku bertindak, bila orang di depan itu betul Tiang Sun Co mendengar bentakannya ini, sepantasnya kalau dia naik pitam dan marah-marah. Bila sudah marah betapapun Tiang Sun Co pasti akan bersuara. Tan Cio Ksing yang menyamar Tiang Sun Co sudah tentu tidak buka suara, kudanya malah dikeperak semakin kencang. Sementara Insan masih berlagak, katanya dengan tertawa dingin, Bok Su Kiat besar benarnya limu, aku mendapat firman raja untuk mengantar tamu, berani kau mencegat jalan. Sementara itu Bok Su Kiat sudah pecut kudanya di bedal lebih kencang, jarak telah diperpendek, semakin dipandang orang di depan itu jelas tidak mirip Tiang Sun Co, segera dia membentak pula, kalian justru yang bernyali besar, berani menyamar taikam dan tamu agung kita. Hayo berhenti dan menggelinding turun dari kuda kalau membangkang kematian hukumannya, sembari bicara dia sudah angkat busur memasang panah terus. Beruntun tiga kali dia memidik ke punggung Insan Tan Cio Ksing tahu kekuatan Bok Su Kiat yang tangguh, mendengar serangan panah berantai ini diakwatir Insan tidak kuat menahannya, di punggung kuda mendadak dia gunakan gerakan burung darah membalik tubuh, tangannya bergerak ke belakang membabat dengan pedang. Begitu sepasang pedang bergerak, hawa pedangnya menyambar bagai lembayung, ketiga batang panah itu seketika kutung jadi enam potong. Sudah tentu secara langsung penyamaran mereka pun terbongkar. Bok Su Kiat memang belum tahu siapa mereka, tapi dia sudah yakin bahwa Tan Cio Ksing jelas bukan Tiang Sun Co, sementara Insan juga bukan Taikam Tulen. Untuk menangkis serangan panah itu, terpaksa Tan Cio Ksing berdua harus mengendorkan lari kuda mereka. Pada saat itulah, dari gang kecil di sebelah depan sana tiba-tiba menerjang keluar dua ekor kuda mencegat jalan lari mereka. Sambil keperak kudanya Bok Su Kiat membentak, dua orang ini menyamar, lekas bekuk dia. Dua orang penunggang kuda yang mencegat itu adalah Jagokosen dari pasukan Bayangkari, seorang bernama Kuhang Ahli Tai Lik Eng Jiao Kang, seorang lagi bernama Pui Oumahir menggunakan sepasang ganco. Kuhang menggunakan jurus mencabut lobak di tanah kering, di punggung kuda segera dia menubruk ke depan, gerakannya mirip benar dengan seekor burung Raja Wali yang menyamar kelinci, dia incar tulang pundak Tan Cio Ksing terus mencengkeramnya. Jurus ini merupakan tipu mematikan yang liahai dari ilmu pukulan yang merupakan pukulan kemahirannya, bila tulang pundak tercengkram jari-jarinya, meski orang memiliki kepandayan setinggi langit juga pasti tak akan bisa berkutik lagi dengan tubuh cacat, dia kira cengkeraman liahai ini pasti. Berhasil mebekuk lawan, di luar taunya bahwa lawan yang dihadapinya sekarang teramat tangguh. Serangan bagus, Tan Cio Ksing membentak, dengan jurus Ki Hwe Liao Tian, angkat obor menerangi langit, Pek Heng Kiam di atuding ke atas mengincar telapak tangan Kuheng. Bila cengkeraman lawan diteruskan, yakin telapak tangannya pasti akan berlobang tertusuk pedangnya. Bila dia mau gerakan pedang diteruskan dengan jurus Sian Nio Ho Atsa, lengan Kuheng pasti sudah dibabatnya protol dari tubuhnya tapi dia tidak tega turun tangan keji, gerakan pedangnya dia robah jadi tepukan mendatar, sekaligus mengerahkan lewekang tingkat tinggi menggunakan kenih KPW Etiat. Kuheng sudah menarik kedua tangan seraya menyikut, terasa dirinya seperti menumbuk sekarung kapas yang empuk, mendadak terasa pula perutnya silir dingin, ujung pedang lawan yang kemilau dingin ternyata telah menusuk luka kulit perutnya. Karuan kagetnya bukan main, tenaga mantul yang digunakan Tan Cio Ksing segera melemparkan tubuhnya jauh kesana dan jatuh terbanting dengan tubuh celentang. Agaknya Kuheng berkulit tebal, cepat sekali dia sudah melompat berdiri lagi tapi dia insaf Tan Cio Ksing telah mengampuni jiwanya, maka dia tidak berani bertindak lebih jauh. Di sebelah sana Pui O menghadapi Insan, nasibnya tidak sebaik temannya. Pui O membanggakan sepasang gencohnya yang bergagang panjang peranti mengatasi golok dan pedang, maka dia keperak kodanya mencegat di depan Insan, kontan sepasang gencohnya menusuk dan menggantol seraya membentak, lepaskan pedang. Belum tentu, jengek Insan, gerak pedangnya secepat kilat terdengar suara krak, teram, sebelum gancohnya bacih iil menggantol pedang Insan, gigi gantolan di ujung gancohnya. Sudah terbabat protol oleh pedang mustika Insan ternyata Insan juga tidak tega membunuhnya, bentaknya, minggir, di mana pedangnya berputar, bukan menusuk orang tapi menusuk kuda. Saking kesakitan kuda tunggangan Pui O berjingkrak terus lari sambil meringkit, Pui O terlempar dari punggung kuda dan terbanting di jalan raya yang berlandas batu hijau, kepala bocor tulang keseloh, keadaannya lebih parah dari Kuhong. Melihat kepandayan kedua orang itu sedemikian lihai, diam-diam Bok Sukiat kaget, pikirnya, mungkinkah yang menyaru jadi tiangsun Pui Chu, bocah sitan itu baru saja dia menduga, dilihatnya Tan Chiok Sing dan Insan sudah melambung tinggi lompat ke atas genteng penduduk. Bok Sukiat menghardik, keparat, mau lari kemana secepat kilat dia pun mengudak lompat ke atas genteng. Rumah penduduk di sekitar sini kebanyakan milik para hartawan yang membangun rumah secara megah, tingginya ada tiga tombak. Bu Sukiat tidak mampu lompat setinggi itu, tapi dengan Eng Jiao Kang dia menangkap payon rumah serta menyendat tubuh sehingga badannya terbalik mumbul jumpalitan ke atas wuungan, paling terlambat beberapa detik saja dari Tan dan In berdua, maka lekas sekali dia sudah menyendat. Tan Chiok Sing menoles raya membentak, bagus, Bok Sukiat, mari hari ini kita tentukan siapa jantan siapa betina. Bagus, Tan Chiok Sing, jengek Bok Sukiat, Kukira siapa bernyali besar, kiranya kau. Kau bocah keparat bernyali besar kurang ajar ini, hari ini biar merasakan kelihahaianku, di tengah jengek tawanya itu dia menggunakan taikim Najio Hoat. Kalau dia memaki Tan Chiok Sing, tapi yang jadi sasaran serangannya justru insan waktu Tan Chiok Sing dan insan mewakili para ksatria mengadakan perundingan di rumah Liong Bun Kong dulu. Secara diam-diam Tan Chiok Sing pernah saling jajal dan mengukur kepandaian masing-masing telah demonstrasikan kemahiran sendiri-sendiri. Kalau Tan Chiok Sing gunakan pedang kilatnya mengecutkan hati lawannya, sementara Bok Sukiat pamer lewekangnya yang hebat, masing-masing pihak sama mengagumi kelihahian lawan. Sayang di rumah Liong Bun Kong tempoh hari mereka tidak berkesempatan untuk bergebrak secara sesungguhan. Tahu ilmu pedang Tan Chiok Sing lihai, maka Bok Sukiat bertindak lebih dulu menyerang titik kelemahan pihak lawan. Dia tahu bahwa insan adalah gadis yang ditaksir oleh Raja Junjungannya, tapi lewekangnya sudah diyakinkan mencapai tarap yang sempurna, dia yakin cengkramannya yang lihai serta sudah diperhitungkan itu tetap takkan merugikan atau melukai insan sedikitpun. Serangannya ini menggunakan Chong Yan Jiu dari Kim Najiu Hoat, ilmu tunggal perguruannya yang lihai, jauh berbeda dengan Kim Najiu yang diajarkan berbagai perguruan lain. Kedua lengannya satu di atas yang lain di bawah, jari tangan kiri terangkap seperti ujung tombak mencolok sepasang metu insan gerakan ini hanya gertakan belaka, untuk memancing lawan memperkuat pertahanan di sebelah atas. Padahal telapak tangan kanan justru membabat miring laksana golok menyerang sepasang kaki insan serangan menggempur timur bersuara di barat ini dilancarkan secepat kilat dan lihai luar biasa. Di luar perhitungannya, bahwa gerakan Tan Chok Sing ternyata melebih kecepatannya sendiri. Di saat kritis itu, sebelum ujung jarinya menyentuh insan, ujung pedang Tan Chok Sing telah menanti telapak tangan kirinya yang mencolok metu insan, ujung pedang mengincar telak loe kiong hiat di tengah telapak tangannya. Sudah tentu bok sukiat tidak berani meneruskan cengkramannya, di tengah jalan dia robah gerakan, jarinya mencetik dan kreng pedang Tan Chok Sing diselentiknya membal ke pinggir, begitu tubuh merendah turun telapak tangan kanan tetap membabat kedua kaki insan tapi rintangan sekejap ini sudah memberi kesempatan kepada insan untuk balas menyerang. Sebat sekali tampak tubuhnya mendak terus melompat maju di agunakan gerakan burung seriti menyusup ke awan, ginkang yang lihai melambung satu tombak lebih tingginya dengan jurus giyoklitus so dari tengah udara dia menusuk ke bawah. Sementara meminjam tenaga selah tikan jari orang, pedang Tan Chok Sing dipelintlir membalik dengan gerakan sabuk kemala melilit pinggang, secara telak dan serasi dia imbangi gerakan pedang LN San yang menyerang dari atas. Berai tujung lengan baju bok sukiat terpapas sebagian dan terbang berhamburan seperti kupu-kupu terbang di pucu kembang. Masih untung dia sempat menarik diri melompat mundur sejauh mungkin, kalau tidak lengan kanannya pasti sudah terbabat kutung. Penagal wakangnya yang hebat sempat pula menggetar pergi pedang Tan Chok Sing terus menyurut mundur pula tiga langkah. Namun cepat sekali sepasang pedang Tan dan In sudah memburunya dengan serangan jurus kedua. Perbawanya bagai damparan ombak yang bergulung-gulung tak kenal putus. Jurus gabungan pedang kali ini kekuatannya lebih hebat dari jurus pertama, daya rangsakannya pun lebih menyeluruh. Soalnya tadi insan serambut lebih lambat mengeluarkan pedang, sehingga lawan masih sempat menjentik pedang Tan Chok Sing, tapi gabungan dua pedang kali ini boleh dikata sudah merupakan duit tunggal yang sukar dilawan. Apa boleh buat Bok Sukia terdesak mundur pula tiga langkah, tanpa disadarinya kini dia sudah berdiri di pinggir payon. Tan Chok Sing membentak, menggelinding turun, dengan jurus Shian Niyong Hoat Sadia ikut menubruk maju, tulang pun tak lawan menjadi sasaran tutukan pedangnya. Sementara dalam waktu yang sama insan dengan jutus pehuntian, menyebab mega merenggut kilat, ujung pedang memancarkan cahaya dingin, menusuk ke tulang bunda kanan pula. Bok Sukia menjadi sengit, sembari menghardik tangannya menjotos, Tan Chok Sing kira lawan dekat hendak adu jiwa, melihat jotosan lawan bertenaga hebat, kuatir insan tidak kuat melawannya, lekas Chok Sing berkisar terus pasang kuda-kuda, pedangnya membalik terayun memapas pergelangan tangan. Gerakan pedangnya ini sedikit terlambat sehingga Bok Sukia sempat melompas sambil jumpalitan terus ke bawah genteng. Ternyata jotosan itu kelihatannya seperti hendak mengadu jiwa, padahal hanyalah gertakan belaka untuk cari kesempatan mengundurkan diri. Melihat kungfu lawan semahir itu, mau tidak mau kejut juga hatinya. Sebaliknya bagi Bok Sukia yang komandan pasukan Bayangkari ini dalam tiga gebrak saja dirinya harus menelan kekalahan di tangan lawan mudanya, sudah tentu bukan kepalang malu dan penasaran hatinya. Dengan gerakan burung darah jumpalitan, secara enteng dia hinggap di bumi, mulut pun terus menghardik gusar, lepas panah, umpama insan terpanah mati juga tidak peduli lagi. Sementara itu pasukan gilingkun sudah memburu datang dari berbagai arah, anak panah segera berhamburan selebat hujan. Dengan tangan bergandeng tangan Tan Chok Sing dan insan berlompatan dari wungan yang lain terus menuju ke arah barat, di jalan raya sebelah barat ternyata sudah diketpung pula, terpaksa Tan Dan In harus putar kencang pedangnya untuk meruntuhkan anak panah yang dibidikan ke arah mereka. Pasukan gilingkun itu kapan pernah menyaksikan ginkang sehebat itu, sesaat mereka jadi melongo. Setelah bebas dari bidikan panah pasukan gilingkun, Tan Chok Sing berdua terus terancap gas berlari ke arah pintu barat, para wisu yang berjaga di pintu bawah, lapat-lapat melihat dua bayangan orang melambung terbang melampaui tembok tinggi, waktu ditegasi bayangan itu sudah lenyap. Padahal mereka tahu ada orang yang melarikan diri keluar kota, namun mana mereka berani ribut. Lalai menunaikan tugas sehingga pembunuh lolos merupakan kesalahan yang bisa mengakibatkan jiwa mereka jadi korban. Sekaligus Tan Dan In berlari sejauh tiga puluhan li, bila mereka tiba di rumah keluarga Chok di kaki bukit itu, hari pun sudah terang tanah. Tan Chok Sing berkata tertawa, Liu Pangcu dan Lim Tai Hiap menunggu tiga hari, bila melihat kita tidak kunjung tiba, entah betapa gelisah hati mereka, begitu dia angkat kepala, senyum tawanya seketika kuncup, tampak rumah gedung keluarga Chok sudah terbakar habis tinggal puing-puingnya saja. Insan mengelus dada, katanya, pasti pasukan kerajaan yang membakar rumah Chok Ceng Hoon. Entah bagaimana keadaan Liu Pangcu, Lim Tai Hiap dan lain-lain. Di sekitar sini ada perumahan penduduk, mari kita cari kabar dari mereka, demikian ajak Tan Chok Sing. Beberapa rumah penduduk telah mereka datangi, semua pintu besarnya terbuka lebar, tapi tiada seorang pun penghuni di dalamnya, sampai pun perabot telah kosong melompong, penduduknya entah mengungsi kemana. Tan Chok Singgeleng-Geleng, katanya, agaknya tiada harapan kita dapat mencari kabar dari penduduk. Keluarga Chok ketimpa petaka, mungkin mereka takut kerembet maka siang-siang sudah angkat kaki dari tempat kediamannya. Tiba-tiba Insan bersuara heran, katanya dengan tertawa, toh aku, pendapatmu memang beralasan, tapi yakin rekaanmu meleset, coba lihat, di sana itu bukankah ada dua orang? Waktu itu mereka sedang turun gunung Tan Chok Sing menoleh ke arah yang ditudih Nen San, dilihatnya dua orang tua yang jalan tertatih-tatih, lelaki dan perempuan agaknya sepasang suami istri yang lelaki memikul kayu kering yang perempuan menggendong rumput hijau, mereka sedang menuju ke atas gunung. Tan Chok Sing berkata, sepasang kakek dan nenek ini ternyata bernyali besar, tapi di rumah mereka sudah tiada harta benda lagi, untuk apa cari kayu dan rumput? Umpama mereka betul adalah matu-matu musuh, kita juga tidak perlu khawatir, mari coba kita cari tahu kepada mereka, demikian Nen San ajukan pendapatnya. Mereka percepat langkah turun ke bawah, setelah dekat dengan seksama dia awasi kakek dan nenek, kedua kakek nenek itu juga berhenti dan balas mengawasi mereka, sorot matanya memancar rasa heran dan bingung. Lo kongkong dan lo potoh, demikian sapatan Chok Sing, harap kalian suka istirahat sebentar. Ingin kami mencari tahu satu hal kepada kalian. Nenek itu berkata, kami hanya tahu menebang pohon dan cari rumput, urusan lain kami tidak tahu. Maaf, kami harus lekas pulang, banyak kerjaan yang menunggu dibereskan. Insan menyodorkan sekeping uang perak kepada si nenek seraya berkata, soal yang ingin kami tanya kau pasti tahu, sekedar imbalan ini harapkah suka menerimanya. Setelah menerima uang, si nenek berkata, baiklah, memandang uang perak ini, biar ku dengar soal apa yang ingin kau tanyakan. Bila aku tahu pasti ku terangkan. Insan berkata, di atas gunung ada sebuah keluarga Coh, tentunya kalian sudah tahu. Kalian teman keluarga Coh itu tanya si nenek. Betul, Tan Chok Sing menyelah, kami adalah kenalan baik majikan muda keluarga itu, yang bernama Coh Ceng Hoon. Tentunya kalian adalah pembesar dari kota bukan? Agaknya keluarga Coh tidak pernah ada hubungan dengan pihak kerajaan. Tan Chok Sing tahu si nenek merasa curiga, dia jadi bimbang apakah perlu menerangkan asal-usul sendiri kepada si nenek. Mendadak si nenek membentak? Bagus ya, kiranya kalian pura-pura menyaruh pembesar. Tan Chok Sing kaget, baru saja dia akan turun tangan, tiba-tiba didengarnya Insan juga balas membentak. Bagus ya, ternyata kalian juga menyamar kaum penyebang. Sampai di sini, tiba-tiba Insan dan si nenek sama tertawa geli, katanya, Han Cici, jangan kau menggoda kami lagi. In Cici memang pandanganmu lebih tajam, suara si nenek yang ketua-tuaan tiba-tiba berubah merdu. Tan Chok Sing seketika sadar dan berseru sambil ke pelok tangan, kiranya nonahan, jadi kakek ini tentunya toan toa ko adanya. Kakek itu segera mengusap muka sendiri dan kelihatanlah wajah aslinya, memang bukan lain adalah Toan Kiamping. Toan Kiamping tertawa, katanya, aku tidak semahir adik cin dapat merubah suara, maka terpaksa aku pura-pura bisu. Justru kau tetap tidak buka suara sehingga aku curiga, ujar Insan, segera aku menduga kalian. Toan toa ko, luka-lukamu sudah sembuh. Aku dirawat dan memperoleh pengobatan dari Giamong Telosuto, sudah lama sembuh, tadi aku sudah siap hendak melabrak tan toa ko malah. Tan Ciok Sing Melcingak, katanya, kenapa kau hendak melabrakku? Siapa suruh kau menyamar Tiang Sunco? Pandanganku toh tidak setajam adik cin, dalam waktu sesingkat ini aku belum bisa membedakan penyamaranmu. Sudah tidak perlu banyak ngobrol, lekas jelaskan, bagaimana keadaan Liu Pangcu dan Lim Tai Hiap dan lain-lain. Jangan khawatir, ucap Tok An Kiamping, malam itu kita disergap pasukan kerajaan, rumah kediaman keluarga Co juga dibakar mereka, untung Liu Pangcu dan Lim Tai Hiap Mahir memimpin dan menghadapi kejadian secara tenang sehingga korban yang jatuh tidak terlampau parah. Kawan-kawan yang menetap di rumah keluarga Co semua dapat meloloskan diri dengan selamat. Kejadian sebenarnya malam itu nanti ku jelaskan. Tolong kau ceritakan dulu bagaimana tugas kalian masuk ke istana, kau tahu hatiku seperti dibakar saking gelisah menunggu kalian pulang. Mendengar orang banyak selamat, legalah hati Tan Cio Ksing katanya, Seng Raja sudah berhasil kami temui, cuma bagaimana hasil lanjuran kita terhadapnya, sejauh ini masih belum bisa diketahui. Lalu pengalaman tiga hari di istana dia ceritakan, Toan Kiam Ping dan Hon Chin sering tegang, dan akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kisahnya itu.